Jadi pertemuan kayak gini ini jadi lebih sering Minggu ini aja 4 kali kita mengadakan pertemuan seperti ini Jadi Pak Heko, jadi ini turisme ini di bawah Viagicom juga? Iya, di bawah Viagicom juga Dulu itu dia P2A, Pusat Pengembangan Pariwisata Ahmad Jaya itu P3A Pak P3A, Pusat Pengembangan Pariwisata Di tahun 1 Di tahun 1 Kemudian jadi dimaksudkan Kita punya program yang itu, enggak lanjut lagi Pak Heko ya Yang mana? Di Viagicom sama teman-teman alumni Oh Belum Pak Jatma Jaya Saya masih dengan CHRP CHRP Certified Human Resource Professional Program Sekarang sudah batch ke 56 Iya Dari jalan Luar biasa 56 Terakhir itu sampai di Kalimantan, Papua Dan ada batch 56 Ada dua peserta dari Timur Leste Oh gitu Ya karena memungkinkan Memungkinkan online Jadi Bisa lebih mudah Kita itu bahkan kuliah sekarang itu Setiap minggu Dua minggu sekali kita kuliah dengan Mahasiswa dari Malaysia juga Wow Jadi mereka kuliah bareng Ya in English Bahasa Inggris Tapi Besok 11 gitu Kita Di sana buka kelas Ini buka kelas Dosennya dua gitu Terus kemudian Apa yang memungkinkan gitu Jadinya kuliah di Antar negara Gitu Memungkinkan Dalam kondisi yang Seperti ini malah Iya benar Biayanya gak terlalu besar gitu Kemudian Kita kuliah bareng loh Yuk gitu ya Akhirnya kita kuliah bareng Sudah tujuh putaran untuk kuliah bareng ini Iya karena Karena Malaysia dan Indonesia Misalnya CHRP yang selama ini kan Maksimum 50 orang Karena memang ruangnya terbatas gitu ya Terbatas ya Terakhir itu Batch 56 itu Udah 80 orang Nah ya Karena Enggak ada batasan tempat Iya gak ada batasan tempat Kemudian Dari manapun Bisa Itu Positifnya Pak Biasanya Tapi negatifnya juga banyak Kami itu kesulitan kemudian Untuk melihat Mahasiswa itu Dia Belajar atau tidak Atau apa gitu Itu kadang-kadang susah Dulu kalau ngajar di kelas itu Kita tahu Mahasiswa itu perhatian Atau Paham atau tidak Itu kan dari Dari bola matanya aja Kita tahu gitu ya Tapi kemudian Sekarang kita harus Harus pakai bola hati Bola hati Iya Biarin mereka mandiri aja Selamat siang Burina Selamat siang Burina Selamat siang Pak Yusuf Selamat siang Burina Selamat siang Burina Terima kasih atas Kesedihannya Sehat Selamat siang Selamat siang Burina Ini teman-teman Apa namanya Prodi Pariwisata kami Ngajak bincang-bincang Pariwisata ini Karena Pariwisata kalau dipandang dari pariwisata Sudah sering Hari ini Tadi webinar dengan Pak Menteri Kita Indonesian Tourism Network Jam 10 Atau sampai jam 2 Tadi Kemudian Kita sekarang bicara tentang Yang kaitannya dengan ARD-nya Karena Di antara bidang yang lain Bidang ini yang Paling Paling terkena saat ini Iya benar itu Tapi kreativitas muncul juga Paling banyak di daerah ini Pak Iya Paling banyak kreativitas juga Dari sini Tapi saya optimis gitu Pak Bidang ini Apa Boncingnya itu Akan lebih tinggi Daripada bidang lain Benar Nantinya gitu Apa namanya Pertumbuhannya nanti Atau Kita akan lebih Lebih tinggi Daripada yang lain Tourism itu Amerika sudah deklar Bapak Apa namanya Musim panas sudah berakhir Pandemi Di Claire itu Bersamaan dengan Pengumuman Hari Rabu lalu Dari Disney Yang lay off 31 31 Itu 31 Rp Worker Karyawannya Iya Iya Di Claire Bahwa kalau Nantinya Apa Vaksin sudah Efektif itu Musim panas mendatang Sudah Formal Iya mudah-mudahan Kita doakan aja Sebentar lagi Yang belum berani itu Kami Pak Josep Menikah ini Berani ya Malah gak ada Petunjuk dari pemerintah Dari apa Kampus itu Kapat bukanya Jadi Serba 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 Menggantung Ini peluang itu Jadi kita bisa Jaring mahasiswa dari luar negeri juga Untuk ikuti ini Iya Memang Bisa Pak Kita itu kuliah dengan Berbagai negara saat ini Ya tapi kan Lanunya juga Apa namanya Ya selama ini Gratisan ya Artinya Kita buka kelas Di mana-mana Tapi semua uangnya Gak masuk Ya Apa namanya Masih pada Di berbagai negara Ikut masuk Gitu-gitu Sudah sekian lama Ada universitas terbuka Kita menganggap Mereka itu Waduh itu Yang makhluk aneh sendiri Itu yang Sekarang semuanya Jadi makhluk aneh Sekarang kita harus Ngikut-ngikut Mereka Cuma kelemahannya itu Kami itu Semua materi Pak Itu semua Didesain untuk Yang offline Sebenarnya Jadi Belum Belum dirancang Untuk online Sebenarnya Cuma karena Darurat Ini di tingkat Universitas ya Dengan Coach Rina aja Baru selesai Melakukan coaching Untuk para guru Guru-guru Itu mereka Lebih sulit lagi Karena selain Kurikulum baru Mereka harus Belajar dengan Teknologi Untuk bagaimana Upload Mereka punya Bahan-bahan Untuk siswa Ini siswa mereka Pak Jadi siswa Adanya di daerah Yang belum tentu Bisa akses Internet Segala Itu mereka Lebih hebat Kami fokus pada Resilience coaching Untuk membuat Mereka itu Lebih tahan Banting Jadi Ya bagus Pak Itu yang kita harapkan Kami itu juga Mengalamin Itu di awal-awal Kemarin Itu Jadi Kemudian Akhirnya Berjalan dengan Apa nama Kita bisa mulai Jam Tiga enggak Itu Biasanya kita Mulainya Tepat Iya Biar Iya Satu menit lagi Kita akan buka Acaranya Terima kasih Acara akan dibuka Oleh MC Dari mahasiswa Nikita Angel Dan Chrisella Mungkin sudah bisa Dibuka Masih satu menit lagi Tapi Kalau mau dibuka Sudah bisa Terima kasih Ibu Zarin Selamat Kepada Bapak Eko Bapak Joseph Dan juga Ibu Rina Kepada Memcitra Ibu Zarin Dan juga Seluruh peserta Sini Perkenankan Saya Nikita Angel Bersama rakan saya Chrisella Dia akan memandu Acara Hingga di pengunjung Acara nanti Mohon perkenan Terima kasih Selamat sore Semuanya Kami ucapkan Selamat datang Dan terima kasih Kepada pada peserta Webinar Tourism in New Normal Era Building Resilience With Grown Mindset Yang diselenggarakan Oleh program Perstudii Pariwisata Unikat Maja Pada kegiatan Webinar Sore hari ini Saya Nikita Angel Dari Pariwisata 2018 Bersama rekan saya Chrisella Dari Pariwisata 2019 Akan membantu Kegiatan Hingga di pengunjung Acara Sebelum memulai Kegiatan Kami akan membacakan Round-down Dari kegiatan Acara pada sore hari ini Pertama Kegiatan akan dibuka Oleh Dekat Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Komunikasi Unika Atma Jaya Yang mana Dilanjutkan Dengan sesi Dokumentasi Dan berikutnya Kita akan mendengarkan Presentasi dari Tim Promosi Program Studi Pariwisata Unikat Majaya Setelah mendengarkan Presentasi dari Tim Promosi Kegiatan selanjutnya Adalah pemberian ilmu Pengetahuan Serta pengalaman Bapak Joseph Bapak Joseph Batauna Dan Ibu Pras Berikutnya Kegiatan akan diisi Dengan sesi Tanya-jawab Adapun Para peserta Dapat menuliskan Pertanyaan Yang diberikan Kepada Pembicara pertama Maupun Pembicara kedua Pada kolom chat Yang tersedia Terakhir Kegiatan akan ditutup Dengan pemberian Sertifikat Kepada Para pembicara Agar acara Webinar ini Dapat berjalan Dengan lancar Kami menghimbau Kepada seluruh Peserta Untuk senantiasa Mematikan Mikrofon Dan juga Kamera Bagaimana Para peserta Dapat menyalakan Kamera Pada saat Sesi dokumentasi Berlangsung Selain itu Para peserta Juga dihimbau Untuk Lumpar feedback Yang akan diberikan Oleh Panitia Sebelum Akhir acara Pertama Kami mengundang Bapak Eko Widodo Selakodekan Viabicom Unikat Majaya Untuk memberikan Kata sambutan Dan membuka Acara webinar Di sore hari ini Pada Bapak Eko Kami berselak Oke Terima kasih Nikita Dan Krisela Atas kesempatan Yang diberikan Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Kepada senior Saya Senior fakultas Pak Yosep Mataona Yang kebetulan Juga alumni Dari Viabicom Unikat Majaya Yang Dengan Pengalamannya Yang Seabrek-abrek Pada sore hari ini Bersedia Untuk Berbagi Pengalaman Dan ilmu Yang Dimiliki Pak Yosep Pada kita Selalu inspiratif Kemudian Yang kedua Terima kasih Kepada Ibu Rina Prasetyawati Yang Juga Menemani Pak Yosep Untuk saling Berbagi Pengalaman Tentang Resilience Tentang Daya Tahan Seperti Teman-Teman Ketauin Bahwa Prodi Pariwisata Atau Bidang Pariwisata Saat ini Memang Di antara Bidang-bidang Yang lain Harus diakuin Itu Merupakan Satu Bidang Yang paling Terdampak Oleh Adanya Pandemi Ini Tapi Teman-teman Sekalian Bahwa Justru Dalam Kondisi Yang sulit Ini Biasanya Akan muncul Hal-hal Yang kreatif Hal-hal Yang baru Baca Yang Paling Bagus Itu Baca Yang Ditempa Di Bara Yang Paling Panas Kira-kira Itu Pandemi Ini Menjadikan Insan Pariwisata Untuk Mencari Cara Mencari Berbagai Hal Sekreatif Seinovatif Mungkin Untuk Kemudian Akan Menjadi Lebih Baik Ketika Pandemi Ini Berakhir Dan Saya Yakin Bahwa Pandemi Ini Akan Berakhir Dan Nantinya Juga Akan Bawa Kebaikan Bagi Kita Sekenap Insan Pariwisata Yang Jelas Kalau Kita Lihat Beberapa Berita Perusahaan Sudah Membuat Bahwa Setelah Pandemi Berakhir Itu Tidak Langsung Masuk Kerja Bahkan Beberapa Perusahaan Sudah Deklare Bahwa Apa Namanya Kantor Itu Akan Sepenuhnya Dari rumah Secara Permanen Jadi Kerja dari rumah Jadi Suatu Habitat Baru Suatu Kebiasaan Baru Yang Dulunya Itu Tidak Dimungkinkan Sekarang Dimungkinkan Kerja dengan Jarak Jauh Dengan Macam-macam Dimungkinkan Untuk Dilakukan Saat Ini Teknologi Sepacam Ini Sum Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh Ini Saya Yakin Kedepan Juga Akan Semakin Mudah Semakin Cangkis Dan Semakin Murah Apa Sih Dampaknya Bagi Pariwisata Ketika Itu Semua Terjadi Yang Terjadi Adalah Produktivitas Manusia Mungkin Akan Meningkat Tapi Disamping Itu Lacer Time Waktu Luang Yang Dimiliki Oleh Manusia Untuk Mengerjakan Hal-hal Lain Selain Bidang Pekerjaannya Itu Juga Akan Meningkat Dan Meningkatnya Waktu Lacer Waktu Senggang Yang Dimiliki Manusia Itu Akan Meningkatkan Potensi Pariwisata Yang Lebih Besar Di Masa Mendatang Daripada Di Masa Sekarang Ketika Kita Memiliki Banyak Waktu Maka Kita Bisa Melakukan Hobi Baru Hobi Hobi Yang Kita Tekun Ini Akan Lebih Tekun Lagi Atau Bisa Membuat Profesi Baru Jadi Kedepan Itu Saya Kira Profesisi Yang Dimiliki Seseorang Bukan Hanya Tapi Bisa Satu Dua Tiga Seperti Sekarang Pandemi Ada Dosen Tapi Jualan Makanan Atau Kemudian Jadi Yang Lain Profesinya Untuk Itu Tidak Hanya Satu Tidak Tidak Dan Ketiga Adalah Ketika Kita Waktunya Sendang Lebih Banyak Maka Waktu Belajar Juga Banyak Kita Harus Mempelajarin Hal Yang Baru Untutan Dari Teknologi Yang Semakin Maju Semakin Berkembang Mengharuskan Kita Untuk Berkali-kali Belajar Hal Yang Baru Tidak Hanya Sekali Kemudian Selesai Tapi Berkali-kali Belajar Yang Baru Bahkan Mungkin Berkali-kali Berganti Profesi Yang Baru Kira-kira Hal-hal Itu Semuanya Itu Butuh Karena Perubahan Sangat Cepat Butuh Daya Tahan Butuh Resilience Bagaimana Kita Semua Dapat Memanage Mengelola Perubahan Yang Terjadi Yang Demikian Cepat Itu Saja Beberapa Kata Pengantar Dari Saya Dan Dua Bicara Pak Yosef Maupun Bu Rina Pasti Memiliki Bekal Pengalaman Yang Banyak Yang Bisa Dibagikan Bagi Kita Semua Untuk Menghadapi Tantangan Yang Kedepan Yang Tentunya Tidak Mudah Nikita Dan Prisela Terima Kasih Baik Terima kasih Kepada Bapak Eko Apa Sambutan Dan Dukungan Yang Diberikan Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Fin Plus International Yang Telah Mendukung Acara Webinar Ini Dan Juga Kepada Program Studi Pariwisata Unikat Majaya Selaku Penyelenggara Acara Pada Webinar Sore Hari Ini Sebelum Sebelum Melanjutkan Acara Kami Menghimbau Kepada 10 Pertama Untuk Menyalakan Kamera Karena Kita Akan Melakukan Sesi Dokumentasi Bersama Dan Jangan Lupa Untuk Memiliki Senyum Terbaik Kalian Kepada Selamat Siang Semuanya Saya Akan Mendokumentasikan Kegiatan Hari Ini Ada Empat Halaman Saya Akan Mulai Dari Halaman Satu Satu Dua Tiga Oke Untuk Halaman Kedua Sebentar Belum Kelote Semua Gambarnya Oke Untuk Halaman Kedua Satu Dua Tiga Oke Halaman Tiga Satu Dua Tiga Ya Halaman Keempat Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Semuanya 97 Pesat Baik Terima Kasih Kepada Ibu Zarin Dan Sekarang Mari kita Dengarkan Presentasi Dari Tim Promosi Program Studi Pariwisata Unikat Majaya Yang dibawakan Oleh Karin Karolina Dan juga Kety Kepada Rekan-rekan Kami Persilahkan Selamat 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 sore Semuanya Perkenalkan Saya Kety Dari Pariwisata 2019 Karin Dari Pariwisata 2019 Dan Saya Karol Dari Pariwisata 2018 Sekarang Kami akan Mempresentasikan Prodi Pariwisata Dari Unika Atma Jaya Yang pertama Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Telah berdiri Sejak Tahun 2010 Di bawah Fakultas Administrasi Bisnis Dan Berlokasi Di Gedung Semangi Saat ini Kami telah Pindah Ke kampus Terbaru Kami Yaitu Kampus BSD Untuk Kurikulum Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Memberikan Gelar Sarjana Dengan Nama Sarjana Pariwisata Kepada Para Mahasiswanya Yang Sudah Menyelesaikan Studi Selama 8 Semester Atau Selama 4 Tahun Di Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Terdapat Empat Peminatan Yang Dapat Kalian Pilih Yaitu Hotel Management Culinary Art And Kitchen Management Tourism Destination Management Event Management Tentunya Mahasiswa Dapat Memilih Satu Dan Dari Empat Peminatan Tersebut Pada Semester 4 Supaya Mahasiswanya Dapat Mengenal Lebih Dalam Tentang Industri Pariwisata Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Menyediakan Beberapa Laboratorium Yang Diharapkan Dapat Membantu Para Mahasiswanya Ketiga Terjun Dalam Dunia Kerja Kelak Setidaknya Terdapat Empat Laboratorium Yang Biasa Digunakan Oleh Mahasiswa Yaitu Hotel Simulation Lab Dan Front Dex Lab Yang Terletak Di Lantai 6 Dan Juga Ada Kulinary Art Studio Dan Cafe Yang Diklal Oleh Mahasiswa Pariwisata Bernama LKV Yang Terletak Di Lantai Dasar Selanjutnya Prodi Pariwisata Tidak Hanya Memberikan Teori Saja Tetapi Juga Memberikan Praktek Kepada Para Mahasiswa Sebagian Dari Pembelajarannya Seperti Bisa Dilihat Dari Slide Ada Barisas Training School Workshop Assistant Laborator Training Manual Brew Manual Brew Workshop Table Manners Wine Training Dan Untuk Mendukung Kegiatan Pembelajaran Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Bekerjasama Dengan Universitas Dan Perusahaan Lain Seperti Tyler University Fin Plus Oinos Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yayasan Perhati Dan Superstar Education Pada Semester 7 Mahasiswa Prodi Pariwisata Diharuskan Untuk Lakukan Magang Atau Internship Selama 6 Bulan Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Berkolaborasi Dengan Berbagai Hotel Dan Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Pariwisata Sehingga Dapat Menyediakan Tempat Untuk Magang Bagi Para Masiswanya Seperti Rich Carlton Raffles Kwoni Witatur Garuda Indonesia GXpo Dan Lainnya Kenapa Anda Harus Memilih Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Pertama Di Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya Terdapat Banyak Peluang Untuk Para Mahasiswa Mengikuti Berbagai Workshop Dan Training Seperti Manual Brew Flower Arrangement Wine Pairing Dan Lainnya Yang Dapat Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Mahasiswa Kedua Kedua Kalian Juga Bisa Memperluas Neto Kalian Karena Sebagian Mahasiswa Kami Adalah Anggota Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia Dan Yang Ketiga Kalian Dapat Berpartisipasi Dalam Berbagai Kompetisi Ata Konferensi Yang Diselenggarakan Dalam Skala Nasional Maupun Internasional Kegiatan Lainnya Disini Mahasiswa Tidak Hanya Mempelajari Teori Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pariwisata Tetapi Mahasiswanya Juga Dapat Mengimpulkan Apa Yang Telah Dipelajari Melalui Kegiatan Penelitian Maupun Kuliah Kerja Nyata Adapun Mahasiswa Prodi Pariwisata Pernah Melakukan Kuliah Kerja Nyata Di Berbagai Daerah Seperti Flores Brebes Dan Selam Kedua Seperti Yang Disebutkan Sebelumnya Kalian Juga Akan Memiliki Kesempatan Untuk Menjadi Bagian Dari Anggota Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia Dimana Kalian Dapat Bertemu Dan Berkomunikasi Dengan Mahasiswa Pariwisata Lain Di Luar Unika Atmajaya Lalu Yang Terakhir Kalian Juga Bisa Menggempakan Diri Kalian Dalam Bidang Kemanusiaan Seperti Community Service Menarik kan? Yuk Tunggu Apa lagi? Mari Bergabung Bersama Kami Di Prodi Pariwisata Unika Atmajaya Sekian Dari Kami Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Karin Karol Dan Kati Yang Sudah Membawakan Presentasi Mengenai Program Studi Pariwisata Dari Unika Atmajaya Sekarang Mari Kita Lanjutkan Ke Seksi Berikutnya Ada Pepata Yang Mengatakan Bahwa Tak Kenal Makata Sayang Nah Maka Dari Itu Mari Kita Terlebih Dahulu Mengenal Kedua Pembicara Kita Pada Hari ini Yaitu Bapak Joseph Batawana Dan Ibu Rina Prasetyawati Pembicara Pertama Pada Hari Ini Yaitu Bapak Joseph Batawana Bapak Joseph Batawana Tahir Di Flores Indonesia Pada 11 Juli 1953 Beliau Merupakan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Atmajaya Jakarta Pada Tahun 1979 Di bidang General and Personal Management Untuk Menunjang Karirnya Beliau Juga Mengikuti Berbagai Program Manajemen Eksternal Maupun Program Manajemen Internal Adapun Beberapa Sertifikasi Yang Beliau Miliki Antara Lain Inset Human Resource Management In Asia Program Pada Tahun 1994 Harvard Strategic Human Resource Management Program Pada Tahun 2004 Advanced Human Resource Management Program Hidup Hidup Unilever UK Pada Tahun 2001 Coaching For Result CCL Colorado USA Pada Tahun 2002 Dan Juga Mendapat Certified Erickson Professional Coach Pada Tahun 2014 Semasa Hidupnya Beliau Memiliki Berbagai Pengalaman Kerja Di Bidang Human Resources Seperti Menjadi HR Director PT Unilever Indonesia TBK Pada Tahun 2000 Sampai Tahun 2001 Lalu HR Director Bank Danamon Pada Tahun 2011 Sampai Tahun 2012 Dan HR Director PT Indo Food Sukses Makmur TBK Pada Tahun 2013 Sampai Tahun 2018 Yang bisa dibilang Beliau mengabdikan Seluruh hidup Profesionalitasnya Di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Beliau juga Mendapatkan Berbagai Penghargaan Semasa Hidupnya Seperti Terpilih Sebagai HR Executive Of The Year Menerima Penghargaan Sebagai Tokoh HR Pada Bulan April 2009 Mendapatkan Penghargaan Best Contributation To HR Community Award Oleh Akhya HR Dikenjadi Number One HR Professional Berdasarkan Survei Majalah SWA Pada Bulan Juli Tahun 2009 Serta Mendapatkan Penghargaan 100 Most Influential Global HR Professional Oleh World HR Di Kongres Di Mumbai Pada Bulan Februari Tahun 2016 Beliau Tidak Hanya Mendapat Penghargaan Untuk Dirinya Sendiri Namun Pada saat Beliau Memimpin PT Unilever Indonesia Juga memperoleh Berbagai Penghargaan Yaitu Make Atau Most Smart Knowledge Enterprise Oleh Tidak Indonesia Maupun Asia Dan Asia's Best Employer Brand Yang Dibikan oleh Employer Brand Institute London Pada Bulan Juli Tahun 2010 Selain Pekerjaan Beliau Juga Menerbitkan Berbagai Buku Dan Menulis Artikel Setiap Minggunya Selanjutnya Pembicara kedua kita Pada webinar sore hari ini Yaitu Ibu Rina Prasepiawati Beliau sudah 28 tahun Menjadi praktisi Dan berkecimpung Dalam spesialisasi Seperti HR Generalist Performance Management Personal Management Compensation And Benefit Talent Management Digital HR Talent Acquisition Dan Group Coaching Bob Hassan Group Bakmi GM Jadi Group Guinness Dan Air Asia Beliau juga Telah menerima Berbagai Sertifikasi Yang diantaranya Adalah Erickson Professional Coach Certified Atau EPC Certified Business Handwriting Analysis Atau CBHA Kemudian Certified Human Resource Professional Atau CHRP Master Practitioner Point Of View Atau MWPOY Access Consciousness Yang dikenal juga AC Access Bars Facilitator Dan juga License Trainer Of Intuitive Coaching Pada tahun 2018 Beliau tergabung Dalam ICF Jakarta Charter Chapter Sebagai Deputi Program Direktor International Coach Federation Dan pada Tahun 2020 Beliau tergabung Dalam Indonesia Applied Neuroscience Synology Atau Dissebut Synology Sebagai Head Of Industry Selain Itu Beliau Mendapatkan Penghargaan Berupa Best Inspiring Mentor Role Model All Standing Willpower Yang diberikan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Pada Tahun 2017 Dan juga Menjadi Pembicara Dalam TEDx Youth At Swap Pada Tanggal 23 Februari 2019 Dan pada Saat Ini Beliau Tergabung Dalam Jadi Grup Dengan Posisi Sebagai Chief People Officer Sekarang Mari kita Sambut Kedua Pembicara Kita Yaitu Bapak Joseph Batawna Dan Ibu Kepada Bapak Joseph Saya ingin Share file Mbak Bisa Dijadikan Co-host Sudah Co-host Pak Joseph Sudah Co-host Apa slide Saya Sudah Pak Baik Sekali Lagi Selamat Sore Pak Eko Dan Teman-teman Semua Yang hadir Pada Sore Hari Ini Gembira Sekali Bahwa Saya Dan Coach Rina Sahabat Saya Bisa Berkesempatan Untuk Bisa Mengisi Acara Untuk Sharing Beberapa Pengalaman Tujuan Kita Tidak Lain Adalah Bagaimana Membuat Diri Kita Sendiri Ini Membangun Growth Mindset Agar Kita Ini Bisa Lebih Resilien Dalam Periode Sekarang Yang Kita Tidak Tau Kapan Selesainya Apa Yang Akan Dipaparkan Disini Berkaitan Dan Komitmen Untuk Jadi Better Every Day COVID Luar Biasa Untuk Memberikan Kita Banyak Sekali Pelajaran Tetapi Juga Membuka Diri Kita Kita Ini Sebetulnya Siapa Growth Mindset Akan Menjadi Paparan Utama Bersama Dengan Resilien Tetapi Kesempatan Ini Juga Kita Akan Coba Melihat Apakah Ada Peluang Di Tengah Pandemi Ini Yang Bisa Kita Ciptakan Bukannya Kita Diberi Lalu Bagaimana Kita Memaknai Situasi Ini Secara Dalam Waktu Yang Sudah Diberikan Ini Nah Pada Awal Periode Di Bulan April Kemarin Itu Memang Kita Sudah Di Highlight Tentang Bisnis Apa Saja Yang Memang Terdampak Ya Dan Hotel Dan Turisme Memang Ada Di Nomor Satu Di Atas Selain Flight Meeting Insentif Bar Resto Dan Yang Lain Lainnya Di Sepuluh Top Berdasarkan Laporan Warta Ekonomi Ini Hanya Untuk Bukan Itu Saja Saya Sampaikan Berita Kalau Kita Cermati Yang Namanya Airbnb Ini Itu Di Awal Tahun Memang Kelihatan Dia Udah Terperosok Benar Udah Jatuh Di Maret Itu Dia Kehilangan 4,1 Juta Million Naid Kemudian Untuk Respon Kepada Itu Dia Malah Berusaha Untuk Melay Off Kurang Lebih 25% Dari Karyawannya Dia Sendiri Dan First Nine Month Kalau Kita Hitung Dari Awal Itu Dia Sudah Melaporkan Tentang Kehilangan 700 Juta US Dolar Tapi Itu Berita Yang Menyedihkan Tapi Ternyata Dia Barusan Mengumumkan Sesuatu Yang Luar Biasa Di Third Quarter 2020 Dia Sudah Meraih Profit 219 Million Karena Booking Sudah Start Kembali Dan Mereka Enggak Melihat Bahwa Kota-kota Besar Menjadi Peluang Untuk Mereka Banyak Yang Malah Pergi Berlibur Mencari Vila-vila Di Pinggiran Yang Mereka Merasa Lebih Comfortable Lebih Aman Jadi Ini Berasalkan Berita Inc.com Di 2011 2020 Yang Barusan Ini Saya Mulai Dengan Paparan Tentang Moto Mungkin Banyak Dari Kalian Pernah Mendengar Ini Tapi Saya Bicarakan Dalam Konteks Yang Agak Berbeda Moto Saya Penggalan Pertama Itu Be Yourself Be Yourself Artinya Kalau Mau Jadi Sukses Itu Just Be Yourself Enggak Usah Berusaha Untuk Menjadi Orang Lain Be Yourself Juga Punya Makna Bahwa Saya Harus Bisa Menerima Menerima Bahwa Saya Dilahirkan Oleh Orang Tua Miskin Harta Tetapi Mereka Kaya Akan Pembelajaran Hidup Jadi Saya Enggak Punya Kecenderungan Untuk Menyalakan Siapa-siapa Kalau Saya Menghadapi Hambatan Dalam Perjalanan Hidup Atau Perjalanan Karir Ini Sendiri Be Yourself Juga Punya Makna Bahwa Saya Harus Bisa Menerima Bahwa Kita Semua Sekarang Itu Dalam Situasi Pandemi Situasi Krisis Tetapi Bagaimana Saya Harus Bangkit Untuk Menyikapinya Secara Positif Penggalan Moto Saya Kedua Itu Adalah Be Better Everyday Kalau Saya Percaya Bahwa Setiap Orang Itu Diciptakan Unik Lengkap Dengan Semua Talentanya Untuk Sukses Artinya Orang Lain Itu Mempunyai Sesuatu Yang Saya Sendiri Itu Enggak Punya Karena Itu Kalau Saya Mau Belajar Untuk Bisa Menjadi Lebih Baik Dari Waktu Ke Waktu Saya Harus Membuka Diri Untuk Apa Untuk Belajar Dari Atasan Saya Dari Bawahan Rekan Kerja Atau Siapa Saja Saya Temui Setiap Hari Termasuk Hari Ini Melalui Webinar Ini Saya Mungkin Belajar Dari Sekitar 100 Orang Yang Hadir Di Sini Untuk Menjadi Lebih Baik Dari Waktu Ke Waktu Hari Ini Saya Lebih Baik Dibandingkan Dengan Kemarin Karena Saya Belajar Dan Yosef Bataona Besok Harus Lebih Baik Dibandingkan Dengan Hari Ini Karena Dia Belajar Sesuatu Jadi Saya Gak Bandingkan Diri Saya Dengan Siapa Siapa Nah Ternyata Waktu Saya Refleksi Kembali Perjalanan Saya Itu Itu Saya Berhadapan Dengan Banyak Sekali Situasi Yang Kalau Saya Berikan Label Itu Sebetulnya Situasi Uncertainty Situasi Krisis Yang Saya Hadapi Tetapi Ternyata Dalam Perjalanan Itu Sendiri Saya Membangun Suatu Sikap Mental Yang Sekarang Baru Saya Berani Memberikan Label Tentang Growth Mindset Nanti Saya Berangkat Dari Sebuah Desa Di Nusa Tenggara Timur Berangkat Ke Jakarta Dengan Niat Untuk Kuliah Padahal Orang Tua Saya Tidak Mampu Saya Tidak Bawa Uang Apa-apa Sehingga Begitu Sampai Di Jakarta Kekagetan Saya Pertama Itu Adalah Saya Masuk Ke Hutan Rimba Saya Tidak Tau Dari Mana Saya Makan setiap Hari Karena Itu Saya Berusaha Untuk Langsung Mencari Pekerjaan Dalam Kesempatan Pertama Ijazah Saya Memang SMA Inggris Saya Lumayan Akhirnya Saya Bisa Mendapatkan Pekerjaan Sebagai Penerjema Untuk Sebuah Majalah Perhubungan Angkatan Darat Tugas Saya Pada Waktu Itu Bagaimana Menterjemahkan Naskah Asing Untuk Terbitan Majalah Mereka Apakah Pernah Saya Bayangkan Untuk Saya Mempunyai Pekerjaan Seperti Itu Enggak Waktu Saya Berangkat Dari Rumah Itu Orang Tua Saya Cuma Berpesan Dua Hal Begitu Ada Kesempatan Pekerjaan Pertama Yang Ditawarkan Padamu Ambil Kesempatan Itu Tetapi Jaga Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Kamu Karena Begitu Kepercayaan Hilang Susah Untuk Kamu Dapatkan Kembali Yang Kedua Apapun Pekerjaan Diberikan Pada Kamu Kamu Harus Pekerjakan Dengan Sungguh Sungguh Karena Siapa Tahu Itu Merupakan Kunci Untuk Pembuka Sukses Berikutnya Lagi Kalau Itu Kamu Kerjakan Dengan Berhasil Dan Ternyata Begitu Saya Masuk Bekerja Di Majalah Tadi Kantor Kita Memang Di Sebuah Percetakan Dan Karena Tidak Banyak Pekerjaan Saya Saya Berusaha Untuk Belajar Curiosity Saya Itu Mulai Muncul Saya Datang Ke Tim Ini Tanya Mas Itu Apa Yang Lagi Kamu Kerjakan Oh Ini Bagian Namanya Perwajahan Oh Gitu Ini Apa Saja Kerjanya Mereka Ceritakan Dia Bilang Ini Saya Banyak Nganggurnya Jadi Kalau Mas Butuh Bantuan Saya Siap Untuk Mengerjakan Itu Jadi Mereka Tunjukkan Saya Setiap Step Dari Printing Proses Itu Saya Bisa Pelajari Dan Hanya Dalam Tempo Tiga Bulan Saya Bisa Ambil Ali Untuk Mengerjakan Sendiri Dengan Hasil Yang Bagus Kecuali Di Printing Apa Namanya Sait Di Mesin Cetak Sendiri Tanpa Saya Sadari Ternyata Direktur Percetakan Itu Memperhatikan Dan Apa Yang Terjadi 6 Bulan Setelah Majalah Berjalan Itu Ternyata Dia Bangkrut Jadi Saya Harus Mencari Pekerjaan Lain Untuk Bisa Hidup Hanya 10 Hari Setelah Itu Direktur Percetakan Itu Suruh Timnya Mencari Saya Lalu Saya Datang Ke Rumahnya Dia Bila Sekarang Kamu Di Mana Kerjaan Di Hotel Hanya Sebagai Tour And Travel Service Hanya Karena Modal Saya Bahasa Inggris Apakah Pernah Dulu Saya Sekolah Di Prodinya Atma Jaya Untuk Tour And Travel Belum Ada Pada Waktu Itu Hanya Dengan Ijazah SMA Tapi Inggris Saya Lumayan Rada Bunyi Sehingga Saya Ditempatkan Di Front Office Untuk Itu Lalu Saya Datang Dia Tawarin Kalau Sandainya Kamu Mau Kamu Gabung Saya Untuk Kembali Kerja Di Percetakan Karena Setelah Kamu Pergi Kita Mendapatkan Order Dari Sebuah Departemen Itu Untuk Membuat Majalah Bulan Yang Mereka Tapi Kamu Tahu Di Di Percetakan Tidak Ada Orang Yang Menguasai Seluruh Proses Itu Saya Bila Pak Apalagi Saya Saya Hanya Ijazah SMA Saya Tidak Punya Background Grafika Apa-apa Tidak Hasilnya Bahwa Kamu Mengerjakan Itu Dengan Sungguh Sungguh Maka Sekarang Itu Kamu Diberikan Kunci Untuk Membuka Perjalanan Sukses Berikutnya Lagi Saya Menerima Saya Menerima Pekerjaan Itu Untuk Kerja Di Majalah Dan Begitu Saya Hitung Ternyata Lumayan Juga Karena Pada Waktu Itu Universitas Yang Saya Cari Saya Dapatkan Di Daerah Semanggi Pada Waktu Itu Itu Hanya Kulianya 40.000 Rupiah Bukan Dolar 40.000 Rupiah Setahun Boleh Dinyicil Dua Kali Jadi Saya Hitung Itu Rupanya Bisa Jadi Saya Daftar 20.000 Lalu Saya Masuk Di Universitas Itu Yang Namanya Atma Jaya Di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Apakah Saya Sudah Paham Tentang Sumber Daya Manusia Dari Awal Waktu Itu Sama Sekali Saya Memilih Fakultas Itu Karena Satu-satunya Yang dekat Dengan Tempat Kerja Yang Ada Kuliah Sore Sehingga Saya Bisa Kerja Pagi Itu Alasan Satu-satunya Jadi Begitu Saya Masuk Enam Bulan Saya Kerja Sambil Kuliah Dan Ternyata Di bulan Ke-6 Saya Harus Realize Bahwa Saving Power Saya Tidak Memungkinkan Untuk Bisa Melunasi Sisa 20.000 Saya Datang Fakultas Dulu Aduh Gak Bisa Mas Itu Aturannya Universitas Mungkin Pada Waktu Pak Eko Sudah Ada Barangkali Saya Udah Bisa Dibolehkan Itu Untuk Nyicil Lagi Karena Saya Cuma Minta Untuk Dibolehkan Untuk Nyicil Sekali Lagi 20.000 Itu Dibagi Dua Saya Pergi Ke Universitas Mereka Bila Gak Bisa Kamu Tahu Atma Jain Isinya Orang Miskin Lalu Malamnya Itu Saya Coba Mengambil Mengeluarkan Semua Bill Gaji Saya Itu Untuk Membuat Sebuah Recap Saya Coba Lihat Apakah Saya Seboros Itu Sehingga Hanya Untuk Nyisikan 20.000 Saya Tidak Mampu Tapi Setelah Di Recap Semuanya Ini Saya Lihat Untuk Makan Sehari-hari Untuk Kebutuhan Ini Untuk Naik Bus Dan Lain Semua Udah Nggak Ada Sisa Lagi Yang Bisa Disisikan Kecuali 10.000 Tadi Jadi Saya Membuat Recap Yang Bagus Esok Saya Balik Ke Universitas Saya Mohon Pada Mereka Pak Sebelum Bapak Katakan Tidak Untuk Kedua Kalinya Boleh Bapak Membaca Recap Saya Jauh-jauh Dari NTT Datang Memang Untuk Kuliah Orang Tua Saya Tidak Mampu Dan Saya Bukannya Meminta Untuk Dibebaskan Enggak Saya Minta Supaya 20.000 Ini Dibolehkan Untuk Bayar Dua Kali Jadi Setelah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswan Lihat Agak Lama Dia Bilang Kamu Mau Tanda Tangani Perjanjian Tentang Apa Perjanjian Bahwa Sekarang Kamu Harus Bayar 10.000 Dan Sebelum Ujian Kenaikan Kamu Harus Bayar Sisa 10.000 Kalau Kamu Gagal Melakukan Itu Maka Kamu Menyatakan Diri Keluar Dari Universitas Bukan Kita Mengeluarkan Kamu Saya Bilang Dengan Senang Hati Jadi Terima Kasih Benar Dengan Atma Jaya Mereka Membolehkan Saya Untuk Nyicil Lagi Orang Miskin Yang Dari NTT Datang Sehingga Bisa Kuliah Lagi Dan Akhirnya Saya Bisa Lolos Untuk Naik Ketingkat Berikutnya Lagi Sehingga Saya Bisa Berdiri Atau Sekarang Bicara Di Depan Anda Sekalian Kalau Enggak Begini Barangkali Anda Menemukan Saya Di Sebuah Desa Yang Banyak Dari Kalian Mungkin Enggak Pernah Dengar Namanya Desa Lamalera Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur Yang Sampai Dengan Hari Ini Mereka Masih Menangkap Ikan Paus Ikan Paus Secara Tradisional Dengan Menggunakan Tradisional Harpun Jadi Saya Bersyukur Benar Atas Kesempatan Ini Lalu Apa Yang Terjadi Sesudahnya Kalian Udah Mendengar 10.000 Ini Benar-benar Menjadi Kunci Untuk Pembuka Kesempatan Saya Berikutnya Lagi Dan Disana Ada Satu Hal Yang Saya Belajar Luar Biasa Selama Kuliah Selain Materi Tentang Human Resource Itu Adalah Disiplin Bayangkan Saya Pagi Kerja Kemudian Kuliah Sampai Jam 8 Pulang Sampai Di rumah Dari Tempat Kerja Sampai Di Kosan Itu Mungkin Cuma 30 Menit Pada Waktu Itu Ya Tapi Apa Yang Saya Lakukan Adalah Saya Harus Rapikan Catatan Saya Saya Harus Belajar Pada Waktu Itu Juga Disamping Kegiatan Kegiatan Yang Lainnya Karena Saya Yakin Benar Bahwa Saya Enggak Mungkin Bisa Belajar Sehari Sebelum Ujian Seminggu Sebelum Ujian Bahkan Sebulan Sebelum Ujian Untuk Membaca Semua Catatan Pun Tidak Ada Waktu Untuk Itu Jadi Hal Ini Benar Membantu Saya Untuk Membangun Disiplin Yang Di Kemudian Hari Ternyata Itu Bermanfaat Luar Biasa Untuk Saya Akhirnya Saya Bisa Lolos Lulus Dari Atma Jaya Tahun 79 Saya Lihat Ada Iklan Gede-gede Mencari Management Training Lalu Saya Melamar Ya Ternyata Perusahaan Yang Melamar Itu Yang Memberikan Kesempatan Itu Adalah Unilever Indonesia Yang Membuka Kesempatan Untuk Management Training Lalu Saya Lolos Untuk Masuk Sebagai Management Training Di Januari Tahun 1980 Mungkin Sebagian Dari Yang Hadir Pada Hari Itu Mungkin Juga Belum Lahir Tapi Yang Mau Saya Cerita Juga Bahwa Selama Satu Tahun Itu Sendiri Itu Saya Mengalami Stress Yang Luar Biasa Kenapa Program Management Training Di Perusahaan Ini Itu Benar-benar Dengan Sistem Gugur Tiga Bulan Pertama Mereka Memberikan Projek Kalau Gagal Langsung Gugur Kalau Memang Lolos Mereka Berikan Projek Kedua Lalu Kita Kerjakan Projek Kedua Projek Ketiga Projek Ketiga Dan Seterusnya Nah Dalam Perjalanan Dari Bulan Bulan Awal Kita Sudah Mulai Dengar Ada Teman Kita Di Marketing Sudah Ada Yang Gugur Bulan Berikutnya Kita Dengar Lagi Ada Teman Kita Di Manufacturing Sudah Ada Melai Gugur Lagi Nah Saya Yang Masuk Ke Perusahaan Ini Dengan Ijasa Atma Jaya Yang Saya Banggakan Karena Satu-satunya Universitas Di Karena Hanya Saya Yang Punya Ijasa Itu Tetapi Dengan Situasi Pada Waktu Itu Perjalanan Management Training Ternyata Sebagai Manusia Biasa Saya Juga Merasakan Stress Level Yang Luar Biasa Sampai Confident Level Saya Terjun Bebas Saya Tidak Tau Level Keberapa Persen Di Bawah Suatu Waktu Setelah Pulang Kerja Saya Mampir Ke Sebuah Toko Buku Teman-teman Yang Ada Di Jakarta Mungkin Tau Toko Buku Yang Terbesar Di Daerah Keramat Itu Sebetulnya Toko Buku Loak Yang Biasanya Mahasiswa Yang Seperti Kita Kita Ini Beli Buku Selama Kuliah Lalu Setelah Kuliah Bukunya Kita Loakin Lagi Untuk Generasi Penerus Kita Yang Memang Hanya Bisanya Beli Buku Di Pasar Loak Saya Melihat Ada Satu Buku Memang Saya Cari Stop Worring And Start Living How To Stop Worring And Start Living Karangannya Dale Carnegie Saya Melihat Seakan-akan Ini Universe Ini Mengirim Buku Ini Untuk Saya Dalam Menghadapi Situasi Ini Saya Beli Lalu Saya Bawa Pulang Buku Itu Saya Baca Selama Weekend Dan Saya Melihat Ada Satu Tips Yang Seakan-akan Itu Diberikan Kepada Saya Tips Itu Mengatakan Bahwa Yosef Kalau Kamu Kamu Percaya Bahwa Kamu Gagal Kamu Pasti Akan Gagal Jadi Apa Yang Saya Lakukan Adalah Mulai Hari Senin Setelah Itu Sebelum Berangkat Kerja Saya Beri Di Dipan Cermin Lalu Saya Bicara Afirmasi Seakan-akan Pada Diri Saya Sendiri Yosef Hari Ini Kamu Sukses Yosef Hari Ini Kamu Akan Sukses Yosef Hari Ini Kamu Pasti Sukses Nah Dengan Cara Seperti Itu Saya Enggak Tahu Dari Mana Datangnya Energi Itu Tetapi Pelan-pelan Confident Level Saya Naik Pelan-pelan Sampai Ketingkat Yang Tertinggi Lagi Akhirnya Saya Bisa Melalui Management Training Itu Dan Lulus Di Bulan Kedua Belas Dimana Saya Diangkat Sebagai Assistant Manager Di Akhir Bulan Kedua Belas Setelah Lulus Saya Masuk Lalu Saya Diberikan Berbagai Program Dimana Development Model Saya Itu Adalah Saya Punya Program Di Kantor Pusat Saya Dapat Kesempatan Juga Lima Tahun Di Pabrik Untuk Belajar Tentang Industrial Relations Tetapi Juga Saya Punya Kesempatan Untuk Menjadi Regional HR Manager Asia Pasifik Untuk Salah Satu Anak Perusahaan Unilever Dan Ternyata Itu Cara Mereka Untuk Mempersiapkan Saya Sebelum Mereka Memberikan Projek Terakhir Kepada Saya Menjelang Krisis Itu Atau Setelah Krisis Untuk Mempersiapkan Saya Untuk Naik Sebagai BOD Jadi Saya Berada Di Board Member Dari Tahun 2010 Sampai Dengan Dari Tahun 2000 Sampai 2011 Bukan 2001 Jadi Kurang Lebih Ada Sebelas Setengah Tahun Saya Berada Di BOD Itu Sendiri Sampai Saya Pensiun Penuh Kenapa Saya Highlight Semua Perjalanan Ini Dibangun Berdasarkan Growth Mindset Kalau Saya Dengar Orang-orang Mengatakan Kamu Tidak Bisa Kamu Anak Desa Kamu Tidak Bisa Apa-apa Kalau Itu Yang Saya Dengarkan Dari Waktu Ke Waktu Mungkin Hari Ini Saya Bicara Pada Bapak Ibu Atau Teman-teman Sekalian Growth Mindset Itu Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Kalau Kita Kita Belum Menemukan Jalannya Kalau Kita Belum Bisa Barangkali Aja Kita Belum Mendapat Caranya Kita Harus Belajar Bagaimana Caranya Kita Merubah Pendekatan Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Saya Berikan Beberapa Contoh Apa Yang Terjadi Ini Ada Tiga Teman Kita Yang Barusan Lulus Di Awal Tahun Ini 2020 Itu Ada Yang Dari Fakultas Komunikasi Di Bandung Di Sebelah Kiri Itu Mereka Sudah Lulus Tetapi Nggak Tahu Mau Ngapain Dan Akhirnya Mereka Lakukan Itu Adalah Dia Jualan Rawon Untuk Sementara Sambil Nunggu Nggak Apa Daripada Dia Cuma Nonton Drakor Katanya Drama Korea Di Tengah Itu Ada Yang Bertemanan Mereka Akhirnya Jualan Kaktus Setelah Mereka Kirim Berbagai Lamaran Kemana Mana Nggak Ada Respon Apa Tetapi Terakhir Juga Dari Makassar Dia Bilang Saya Sekarang Itu Udah Lulus Apakah Saya Masih Harus Minta Uang Saku Sama Orang Tua Enggak Jadi Akhirnya Yang Dia Lakukan Itu Adalah Dia Bikin Cafe Sendiri Dia Mulai Jualan Untuk Apa Paling Tidak Untuk Mengisi Waktu Paling Tidak Untuk Mempunyai Pengalaman Baru Paling Tidak Dia Belajar Dari Pengalaman Baru Itu Sendiri Nah Itu Di Indonesia Yang Baru Lulus Di Mancanegara Saya Pick up Ada Yang Lulusan Tahun 2008 Memberikan Tips Kepada Teman-temannya Yang Graduate Di 2020 Ada Satu Orang Waktu Itu Wah Dia Itu Dari Oxford Itu Lulus Paling Bagus Dia Mengharap Salah Satu Target Saya Saya Dapat Pekerjaan Di Unilever Ini Bukan Saya Dari Unilever Memang Dia Itu Gagal Dan Yang Lain-Lainnya Dia Lamar Juga Gak Bisa Akhirnya Dia Kembali Ke Kota Asalnya Dia Southampton Dan Hanya Bisa Menjadi Seorang Resepsionis Walaupun 6 Bulan Kemudian Dia Bisa Mendapatkan Internship Di Oxfam Dan Perjalanan Dia Berikutnya Itu Menjadi Lebih Mulus Lagi Lebih Mulus Lagi Karena Dia Juga Ketemu Calon Suaminya Di Oxfam Sementara Yang Satu Lagi Di Bawa Itu Dia Akhirnya Hanya Menjadi Call Center Tapi Gak Mereka Berdua Ini Gak Malu Lulusan Oxford Lulusan Universitas Yang Luar Biasa Mereka Coba Mengisi Waktu Dengan Caranya Mereka Nah Saya Duga Cerita Bahwa Di Tim Saya Di Human Resource Itu Saya Punya Orang Yang Lulusan Accounting Pertanian S3 Nuklir Serjana Teknik Lulusan Belajar Untuk Menjadi Apa Namanya Serjana Nuklir Kenapa Harus Jualan Sabun Di Unilever Misalnya Gitu Dan Orang Serjana Pertanian Itu Menarik Waktu Saya Tanya Dia Kenapa Kamu Tertarik Masuk Perusahaan Ini Dan Masuk Human Resource Dia Sebetulnya Saya Lamar Ke Perusahaan Ini Bukan Human Resource Di CSR Tetapi Begitu Kita Lihat Visinya HR Unilever Dan Di Kepala Saya Itu Sebagai Orang Pertanian Itu Growth Artinya Membuat Orang Itu Bisa Berkembang Dari Waktu Ke Waktu Dia Merasa Keren Banget Jadi Akhirnya Dia Mau Pilih Masuk Ke HR Jadi Sering Kali Kita End up Di Satu Posisi Itu Tanpa Kita Sadari Bahwa Universe Menggiring Kita Ke Sana Hanya Bagaimana Caranya Untuk Menyiapkan Diri Dari Waktu Nah Ini Salah Satu Berita Dari Honduras Ini Anda Melihat Jembatan Ini Jembatan Ini Koko Dan Sangat Dibanggakan Di Honduras Karena Sudah Mengalami Bencana Bencana Alam Empat Kali Dan Itu Dia Tetap Tegap Berdiri Tetapi Di Bencana Yang Kelima Apa Yang Terjadi Jembatan Itu Tetap Tegap Berdiri Tetapi Ternyata Sungainya Yang Berpindah Jadi Pertanya Kalau saya Menggunakan Analogi Ini Barangkali Anda Bisa Belajar Hebat Pintar Di Suatu Kualifikasi Tertentu Tapi Mungkin Suatu Waktu Tempat Yang Membutuhkan Kualifikasi Itu Hilang Kayak Sungai Ini Udah Pindah Jadi Kamu Harus Mikir Lagi Jadi Pertanyaan What Is Your River Is It Still In Place Lalu Kalau Seandainya Sekarang Ini Terjadi Bagaimana Saya Mempersiapkan Diri Kita Membikin Pariwisata Untuk Melihat Jembatan Yang Luar Biasa Yang Punya Sejarah Yang Orang Gak Pernah Bayangkan Sebelumnya Seperti Itu Jadi Itu Bagian Dari Growth Mindset Dalam Bentuk Cerita Dan Cerita Kebanyakan Cerita Saya Karena Saya Mengalami Itu Sendiri Dalam Mengalami Uncertainty Dalam Perjalanan Hidup Ini Tetapi Kita Sekarang Ini Berhadapan Dengan Pandemi Seakan-akan Kita Di Laut Lepas Dengan Ombak Yang Luar Biasa Apakah Kita Tetap Tegap Berdiri Dengan Tingkat Resilien Yang Tinggi Ya Laut Yang Tenang Tidak Melahirkan Pelaut Yang Tangguh Dan Kenapa Kami Bicarakan Ini Karena Hanya Dengan Tingkat Resilien Tinggi Itu Kita Ini Bisa Diberdayakan Atau Bisa Memberdayakan Diri Sendiri Kita Itu Bisa Siap Menghadapi Apa Saja Dan Itu Yang Namanya Resilien Karena Apa Kita Semua Berada Di Dalam Same Storm Tetapi Tinggal Bagaimana Masing-masing Kita Menyikapi Storm Seperti Itu Badai Seperti Itu Untuk Bisa Kita Segera Keluar Dari Situasi Seperti Ini Ini Adalah Hal Yang Untuk Mengantar Kita Saya Berikan Kepada Coach Serina Untuk Meneruskan Untuk Membicarakan Tentang Bagaimana Resilien Sehingga Kita Itu Bisa Tegap Berdiri Untuk Melangkah Manju Ke Depan Silahkan Coach Serina Oke Terima Kasih Pak Yosef Terima Kasih Pak Eko Ibu Citra Dan Bapak Ibu Semua Serta Teman-teman Dari Universitas Armajaya Tadi Pak Yosef Sudah Menyampaikan Mengenai Bagaimana Kita Menyikapi Situasi Dan Kondisi Yang Unsertenti Saat Ini Dan Bagaimana Kita Bicara Resilien Kalau Saya Sedikit Mengulas Sebuah Quote Dari Muhammad Yunus Yaitu Penerima Nobel Perdamaian Tahun 2006 Dari Bangladesh Beliau Mengatakan Bahwa Manusia Pada Dasarnya Memiliki Resilien Atau Ketahanan Yang Luar Biasa Dan If you Are Alive You Are Resilien Jadi Intinya Kalau Kita Bisa Simpulkan Bersama Adalah Hidup Itu Tentang Bagaimana Berani Mulai Melangkah Jadi Mungkin Inti Atau Basic Yang Harus Kita Garis Bawahi Adalah Bagaimana Bagaimana Berani Mulai Melangkah Karena Kita Ketahui Bahwa Seribu Langkah Tidak Akan Pernah Terjadi Pada Saat Kita Tidak Berani Maju Satu Langkah Kedepan Next Kots Nah Kalau Kita Bicara Resilien Tentu Ada Beberapa Tipel Atau Beberapa Model Yang Kita Ingin Sampaikan Disini Bahwa Di Dalam Setiap Manusia Di Dalam Menghadapi Event Setiap Berhadapan Dengan Sebuah Kejadian Mengalami Melihat Atau Mendengar Itu Pasti Menimbulkan Sebuah Reaksi Sebuah Reaksi Atau Cara Pandang Terhadap Event Tersebut Dan Event Cara Pandang Tersebut Tentu Saja Adalah Mempengaruhi Feeling-nya Emosinya Atau Rasanya Yang Mendorong Dia Melakukan Sesuatu Atas Event Yang Dia Lihat Yang Dia Dengar Nah Kita Disini Bicara Bagaimana Jika Seseorang Masuk Di Dalam Tipical Fixed Mindset Tentu Menghadapi Situasi Uncertainty Saat Ini Yang Muncul Adalah Sesuatu Yang Kalau Bahasa Saya Itu Banyak Eng Begitu Yaitu Banyak Ngeluh Banyak Ngerundel Kok Ini Nggak Enak Kok Ini Begini Dan Sebagainya Saya Nggak Bisa Melakukan Ini Kemudian Mengatakan Bahwa Ini Situasi Berat Sekali Buat Saya Nah Kalau Kita Mencoba Flipping Semua Itu Mentwik Semua Itu Menjadi Sesuatu Yang Positif Tentu Memberikan Sebuah Reaksi Atau Sebuah Emosi Yang Berbeda Jadi Disinilah Kita Menekankan Bagaimana Kita Building Resilien Menggunakan Growth Mindset Bahwa Pada Saat Kita Memiliki Sebuah Growth Mindset Tentu Segala Sesuatu Disikapi Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Jadi Pada Dasarnya Apabila Kita Menemukan Sebuah Situasi Yang Tidak Enak Seperti Situasi Pandemi Saat Ini Sederhana Sebetulnya Kita Tinggal Geser Sedikit Sudut Pandang Sehingga Atau Kita Flip Mindset Kita Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Menjadi Sesuatu Yang Bisa Kita Oh Ini Bisa Kita Lakukan Kok Tetapi Dengan Diference Strategi Kemudian Kita Juga Pada Saat Kita Mempunyai Growth Mindset Tadi Memunculkan Emosi Emosi Yang Seperti Apa Tetapi Pada Saat Kita Punya Fixed Mindset Maka Emosinya Juga Berbeda Saat Kita Mengatakan Bahwa Saat Ini Dengan Kondisi Pandemi Ini Kita Meng Capture Bahwa Kita Ini Adalah Menjadi Korban Dengan Situasi Saat Ini Artinya Kita Mempunyai Fixed Mindset Maka SOS Selah Yang Terjadi Seperti Gambar Di Slide Ini Kemudian Pada Saat Semuanya Menjadi SOS Perasaan Yang Muncul Tentu Saja Sedih Marah Lelah Benci Dendam Tidak Berdaya Kesal Tidak Dihargai Tidak Bersemangat Dan Menjadi Baperan Dan Ini Melelahkan Dan Banyaknya Mungkin Mental Illness Yang Terjadi Selama Kondisi Pandemi Atau Unsertainty Seperti Saat Ini Pada Saat Kita Mempunyai Growth Mindset Tentu Perasaan Yang muncul Dan Kita Menganggap Bahwa Mindset Menjadi Bertanggung jawab Yang kita Kedepankan Maka Perasaan Yang muncul Akan Berbeda Kita Akan Menjadi Lebih Kuat Kita Akan Bersemangat Untuk Melakukan Sesuatu Kita Tidak Tidak Mau Menjadi Menjadi Kaum Rebahan Saja Tetapi Melakukan Sesuatu Yang Memberikan Kebermanfaatan Kemudian Berkelimpahan Kemudian Tenang Lebih Tenang Ikhlas Ada Harapan Memahami Menerima Dan Memaafkan Jadi Kondisi Acceptance Dan Forgiveness Ini Tentu Sangat Penting Di Situasi Saat Ini Kalau Kita Bicara Fuka Di Era Pandemi Ini Banyak Hal Yang Menjadi Pertanyaan Yang Muncul Sehat Saya Bagaimana Pekerjaan Saya Kemudian Banyaknya Aturan Baru Yang Muncul Di Kondisi New Era Ini Kemudian Industri Pariwisata Bagaimana Pekerjaan Saya Bagaimana Kemudian Kapan Ini Kapan Berakhir Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tau Kemudian Apakah Semua Ini Akan Normal Kembali Kalau Kita Melihat Mungkin Slide Ini Sudah Sering Ditampilkan Bertanya Mengenai Profesi Apa Sebenarnya Yang Paling Kena Pengaruh Krisis COVID-19 Kalau Kita Ambil Di Sebelah Kiri Yang Merah Kemudian Orange Kuning Kemudian Menjadi Hijau Kondisi Yang Merah Ini Tadi Pak Yosef Di Awal Slide Sudah Mengatakan Bahwa Turism Itu Adalah Yang Nomor Satu Yang Terimbas Situasi Pandemi Ini Ini Kemudian Penerbangan Dan Lain Sebagainya Sampai Di Kondisi Yang Kuning Itu Oil And Gas Itu Sudah Mulai Memasuki Ke Potensial Winner Kemudian Semakin Kekanan Makin Hijau Itu Ibaratnya Di Kondisi Saat Ini Adalah Kondisi Profesi Di Industri Tersebut Yang Boleh Dikatakan Dalam Tanda Petik Adalah Tidak Tidak Mengalami Dampak Begitu Nah Kemudian Kalau Bicara Menanggapi Atau Menyikapi Kondisi Situasi Seperti Ini Bahwa Resilien Itu Penting Tentunya Dikaitkan Dengan Group Mindset Adalah Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Menghindari Hal-hal Yang Blaming Jadi Kita Tidak Perlu Blame Others Gitu Ya Ini Salah Siapa Ini Kenapa Seperti Ini Dan Sebagainya Kemudian Berfikiran Bahwa Playing Victim Kemudian Floating Aja Gak Tahu Gomong Ngapain Kemudian Mencari Teman Senasib Dan Sebagainya Tapi Ada Banyak Hal Yang Perlu Kita flip Kita tweak Bahwa Ada Banyak Hal Dalam Arti Kita Melihat Peluang Apa Sebetulnya Yang Bisa Kita Tangkap Dari Kondisi Pandemi Saat Ini Kalau Kita Bicara The New Normal Itu Banyak Hal Yang Kita Dapatkan Gitu Ya The New Normal Ini Adalah Kalau Saya Bilang Adalah The Best Corrector In The World Gitu Ya Jadi Bahwa Saat Ini Kita Mengatakan Bahwa Superman Is Dead Gitu Loh Bahwa Kita Harus Berkolaborasi Gak Bisa Lagi Unjuk Gigi Bahwa Kita Kuat Dan Sebagainya Kemudian Humble Untuk Belajar Sesuatu Yang Baru Perubahan Dan Kesempatan Itu Tumbuh Kemudian Mendengarkan Kebutuhan Orang Lain Kemudian Value Edict Focus On What Possible Kemudian Make Your Purpose Ini Paling Penting Dan Kembali Lagi Bahwa Jangan Hanya Menjadi Kawum Rebahan Saja Kemudian Menuliskan 21 Satu Syukur Setiap Hari Itu Juga Bisa Ngebooster Resilien Kita Dan Memperluas Growth Mindset Bagi Kita Nah Di situasi Seperti Ini Apakah Kita Akan Mengambil Keputusan Bahwa Hidup Ini Hanya Bertahan Dan Melihat Saja Ombak Yang Ada Di Luar Sana Seperti Itu Karena Tadi Pak Yosef Sudah Mengatakan Bahwa Kita Ini Berada Di Dalam Bada Yang Sama Begitu Tetapi Saat Ini Adalah Time For Something New Itu Yang Paling Penting Oke Nah Ini Adalah Contoh 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 Dari Teman-teman Kita Kebanyakan Adalah Dari Turism Industri Yang Sangat Mendapatkan Dampak Dari Kondisi Pandemi Saat Ini Tetapi Beliau Beliau Ini Adalah Membaca Pandemi Ini Sebagai Sebuah Peluang Dan Mempunyai Mindset Sebagai Orang Yang Bertanggung Jawab Untuk Melangsungkan Kehidupan Ini Bukan Playing Victim Nah Yang Muncul Disini Kalau Kita Mencoba Membaca Di Sebelah Kiri Mengatakan Bahwa Tadinya Seorang FB Manager Di Seminyak Yang Karena Kondisi Seperti Ini Kondisi Corona Banting Setir Jualan Dan Ini Dilakukan Dan Tidak Menjadi Terpuruk Tapi Malah Menjadi Berkibar Dengan Jualan Online Yang Dia Lakukan Kemudian Ada Yang Di Tengah Itu Juga Orner Spa Banting Setir Jadi Pedagang Kripik Ayam Usus Dan Lain Sebagainya Kemudian Di Paling Ujung Kanan Ini Seorang OM Seorang Operation Manager Di Seminyak Itu Juga Mulai Menjajakan Berbagai Macam Snack Seperti Itu Jadi Ada Banyak Cara Pada Saat Seseorang Itu Men Flip Mindset Bahwa Situasi Ini Ada Banyak Peluang Yang Dimunculkan Ini Adalah Jujur Ini Bisnis Anak Saya Dan Bisnis Ini Juga Muncul Di Saat Pandemi Ini Dimana Jujur Juga Saya Katakan Bahwa Industri Kami Juga Industri Makanan Dan Minuman Restoran Yang Harus Tutup Pertama Kali Saat Di Umumkan PSBB Dan Ini Anak Saya Memandang Bahwa Ini Adalah Sebuah Peluang Dia Untuk Memulai Bisnisnya Dimana Objektifnya Dia Adalah Dia Ingin Membantu Orang Tuanya Di Kondisi Pandemi Ini Dan Thanks God Dari Usaha Kecil Ini Dengan Dia Membaca Ada Peluangnya Ada Pasarnya Dan Hari Sampai Hari Ini Ini Menjadi Sebuah Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Ini Jujur Adalah Yang Saya Lakukan Selama PSBB Jadi Karena Kondisi Pandemi Ini Dan Restoran Itu Adalah Yang Mungkin Dikatakan Yang Harus Tutup Duluan Di Awal Pandemi Tiga Tiga Bulan Pertama Itu Tutup Total Dan Jujur Juga Kami Terkena Imbas Salary Reduction Karena Harus Bertahan Hidup Harus Survive Jadi Yang Saya Lakukan Adalah Kenapa Kita Tidak Membaca Sebuah Peluang Dan Kita Menciptakan Sesuatu Yang Baru Kita Mengeluarkan Potensi Potensi Kita Yang Ada Karena Saya Berasal Dari Malang Maka Yang Saya Pikirkan Pertama Adalah Menjual Cui Mee Jadi Itu Yang Pertama Kali Karena Saya Pengen Menjual Makanan Yang Otentik Dari Daerah Saya Dan Akhirnya Ini Berkembang Ke Frozen Cui Mee Kemudian Saya Juga Mencoba Untuk Mengangkat Resep Orang Tua Kami Dulu Yaitu Kue Kue Jadul On B Cook Atau Dikatakan Kalau Di Jakarta Itu Seperti Kue Gambang Begitu Nah Ini Membaca Peluang-peluang Ini Yang Ternyata Punya Market Dan Kalau Kita Jalankan Akhirnya Berkesinambungan Dan Nanti Sementara Lagi Christmas Itu Bisa Kita Sandingkan Menjadi Hampers Bagi Teman-teman Yang Merayakan Seperti Itu Nah Kembali Lagi Bagaimana Kita Melihat Sebuah Peluang Bagaimana Kita Mempunyai Apa Istilah Pemikiran Growth Mindset Begitu SQ Juga Pada Saat Dengan Kondisi Seperti Ini Tidak Terbang Sama Sekali Pesawatnya Akhirnya Dia Menteweek Dia Memflip Bisnisnya Bahwa Dia Membuat SQ Onboarding Dining Jadi Dia Menjual Makan Di Atas Pesawat Pesawatnya Tidak Terbang Yang Dijual Adalah Pengalamannya Jadi Experiencial Makan Di Atas Pesawat SQ Bisnis Kelas Dia Jual Senilai 321 Singgaler Kemudian First Kelas Suite Dia Jual Senilai 642 Dan Ini Laris Manis Ternyata Seperti Itu Kemudian Panorama Ini Saya Lihat Juga Membaca Sebuah Peluang Bahwa Saat Ini Gowes Itu Menjadi Sesuatu Yang Lagi Lagi Hit Gitu Ya Bahwa Semua Orang Kok Sekarang Pengen Hidup Sehat Di Kondisi Seperti Ini Dan Gowes Ini Salah Satunya Di Samping Lari Nah Membaca Situasi Bahwa Banyak Goweser Ini Maka Panorama Merombak Busnya Yang Tadinya Untuk Tur Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Kembali Artinya Pasarnya Dikatakan Sangat Turun Maka Kenapa Enggak Busnya Aja Dirombak Untuk Dijadikan Tur Gowes Dimana Bisa Masuk 16 Sepeda Di Dalam Bus Bisa Mengantar Para Goweser Ini Misalnya Pengen Gowes Ke Cirebon Ke Bandung Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Sebuah Pengalaman Baru Juga Bagi Para Goweser Dan Menarik Memberikan Peluang Baru Seperti itu Kemudian Jakarta 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 Pinisi Ini Sebenarnya Bukan Lahir Dari Pandemi Ini Karena Sebelumnya Sudah Ada Tetapi Jakarta Pinisi Cruise Ini Menjadi Sebuah Pariwisata Yang Dicari Di Kondisi Pandemi Ini Karena Mungkin Dalam Kondisi Kita Yang Sudah Hampir Sembilan Bulan Dengan Situasi Seperti Ini Yang Masih PSBB Kemudian Longgar Sebentar Kemudian PSBB Lagi Ini Menjadikan Orang-orang Penat Dan Hal Yang Paling Mudah Adalah Mengambil Paket Jakarta Pinisi Cruise Ini Yang Hanya Muter-muter Di Sekitar Kepulauan Seribu Selama Tiga Jam Saja Ini Memberikan Sebuah Peluang Baru Tentu Saja Dan Yang Paling Dicari Sebetulnya Di Atas Kapal Pinisi Tiga Jam Ini Adalah Foto-fotonya Jadi Bagaimana Menikmati Sebuah Wisata Yang Instagramable Begitu Jadi Ini Kira-kira Peluang-peluang Yang Mereka Lakukan Nah Dari Itu Semua Pada Saat Situasi Saat Ini Kita Bisa Mentwik Dan Bisa Flip Mindset Kita Menjadi Dari Fixed Mindset Menjadi Group Mindset Tentu Saja Kita Bisa Mendapatkan Sebuah Flipping Juga Bahwa Dari Corona Ke Karunia Bagaimana Kita Bisa Mentwik Ternyata Corona Ini Menghasilkan Atau Menciptakan Peluang-peluang Baru Dan Akhirnya Menjadikan Sebuah Karunia Bagi Seseorang Yang Bisa Melihat Dari sudut Pandang Yang Berbeda Oke Berikutnya Adalah Pertanyaannya Selama Sembilan Bulan Ini Sebenarnya Apa Sih Eksperimen Agar Tetap Bernilai Apa Yang Sudah Kita Lakukan Selama Sembilan Bulan Ini Walaupun Kita Di PSBB Walaupun Kita Dalam Kondisi Yang Tidak Bisa Kemana Mana Seperti Ini Kita Sudah Melakukan Apa Hari Ini Nah Ketika Kita Menentukan Tujuan Kemudian Kita Melakukan Sebuah Eksperimen Maka Dampaknya Adalah Kebermaknaan Daya Lenting Tadi Resilience Dan Akan Terus Bertumbuh Kalau Kita Kembalikan Lagi Fokus Kepada Resilience Sebenarnya Intinya Adalah Bagaimana Control Of Self Social Support Kemudian Optimisme Kemudian Ability To Solve The Problem Itu Sendiri Bagaimana Kita Bisa Mengontrol Emosional Kita Dan Kita Punya Emotional Awareness Kemudian Self Belief Dan Sense Of Humor Tentu Saja Di Situasi Seperti Ini Tiga Kompetensi Dasar Yang Saya Katakan Bahwa Untuk Menginstallment Resilience Adalah Satu Adalah Purpose Kedua Adalah Integrity Ketiga Adalah Karakter Ini Yang Saya Sering Sebutkan Sebagai PIC Jadi Purpose Itu Adalah Intinya Bagaimana Kita Punya Clear Purpose Dalam Hidup Kita Kemudian Integrity Itu 3H 1M Dan Character Kemudian Kita Bicara Slide yang Sebelumnya Coach Kalau Kita Bicara Ketiga Kompetensi Ini Bicara Purpose Next Kita Bisa Mulai Make it Purpose Di Diri Kita Masing-masing Dari Kita Mulai Bertanya Purpose Kamu Apa Kita Coba Coret Di Kertas Kita Di Post Kita Kita Tuliskan Purpose Kita Apa Apa Arti Purpose Itu Bagi Dirimu Kemudian Kompetensi Apa Yang Anda Punya Untuk Mencapai Purpose Itu Kemudian Apa Arti Kompetensi Itu Bagi Kamu Bagaimana Anda Melihat Kebutuhan Kompetensi Anda Dalam Masa Krisis Dan Kemudian Maknanya Apa Sehingga Anda Punya Life Purposenya Apa Dan Kemana Seperti Next Kalau kita Bicara Integrity Di depan Saya Mengatakan Bahwa Salah Satu Dari Instalment Resilien Yang Kedua Adalah Integrity 3H 1N Dimana Kita Menyelaraskan 3H Yaitu Apa Yang Kita Pikirkan Kemudian Apa Yang Ada Di Hati Kita Apa Yang Kita Pikirkan Dan Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Apa Yang Kita Ucapkan Juga Pada Saat Semua Itu Selaras Apa Yang Ada Di Hati Pikiran Dan Tindakan Disitulah Akan Membentuk Reputasi Buat Orang Lain Respek Terhadap Membuat Orang Lain Respek Terhadap Anda Melalui Reputasi Tersebut Kemudian Kemudian Yang Ketiga Dari Installment Resilien Adalah Karakter Dimana Kreativity Itu Sangat Penting Di Sini Apa Saja Kebiasaan Yang Anda Perlukan Untuk Mewujudkan Prestasi Di Eksperimen Tadi Yang Saya Contoh Contohkan Di Depan Pertama Adalah Kita Harus Bisa Mengeliminasi Menghilangkan Kebiasaan Kebiasaan Buruk Kita Yang Mungkin Selama Ini Kok Banyak Wasting Tahan Ya Kok Banyak Membuang Waktu Dan Sebagainya Jadi Mulai Mengeliminasi Kemudian Apa Yang Bisa Saya Tingkatkan What Work Well Apa Yang Bisa Saya Tingkatkan Agar Menjadi Lebih Baik Kemudian Apa Yang Perlu Saya Kurangi Apa Yang Perlu Saya Reduce Kemudian Apa Yang Perlu Saya Create Yang Perlu Saya Ciptakan Sehingga Bisa Menjadi Habit Baru Untuk Kita Bisa Tetap Tegar Berdiri Di Dalam Situasi Apapun Baik Jadi Akan Saya Take Over Dari Coach Rina Jadi Tadi Dia Bicara Tentang Future Opportunity Yang Harus Mulai Dibangun Dari Sekarang Karena Ini Adalah Merupakan Journey Kita Sendiri Saya Pribadi Dan Itu Adalah Your Life Jadi You Decide Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Berdasarkan Paparan Tadi Nah Dan Dalam Konsep Ini Kita Udah Dibiasakan Untuk Dari Waktu Ke Waktu Itu Kita Harus Bisa Mampu Untuk Belajar Belajar Apa Saja Yang Muncul Di Permukaan Dalam Konteks Situasi Tertentu Yang Harus Kita Hadapi Tapi Juga Kita Belajar Unlearn Jadi Kita Tinggalkan Apa Yang Memang Untuk Perlu Kita Pelajari Yang Perlu Kita Punyai Dalam Konteks Sekarang Dalam Konteks Ini Pertanyaannya Adalah Ini Sebetulnya Saya Kenal Saya Tahu Nggak Si Siapa Diri Saya Sendiri Tahu Nggak Si Saya Punya Kompetensi Saya Punya Kemampuan Diri Saya Seutunya Apa Tidak Si Jadi Who Am I Disini Merupakan Pertanyaan Yang Harus Mampu Kita Jawab Jadi Pertanyaan Disini Adalah Tell Me Who Am I Tell Me Ini Sebetulnya Bisa Saya Lakukan Dengan Saya Berdiri Depan Cermin Lalu Saya Dialog Dengan Diri Saya Sendiri Saya Ini Siapa Yosef Batawana Kamu Itu Siapa Sebetulnya Lalu Saya Coba Menjawab Sendiri Tapi Saya Juga Bisa Meminta Tolong Dari Teman Dari Keluarga Atau Siapa Saja Mengenal Saya Bagaimana Kamu Mengenal Saya Ceritakan Yang Plus Minus Yang Baik Buruknya Semua Yang Kamu Tahu Tentang Saya Seperti Apa Tujuannya Itu Untuk Apa Apapun Yang Mereka Sebutkan Itu Adalah Label Yang Mereka Berikan Kepada Diri Kita Tidak Ada Salah Benar Itu Adalah Benar Label Spontan Yang Mereka Berikan Kepada Kita Dan Kalau Seandainya Itu Ada Label Positif Terima Kasih Banyak Tetapi Kalau Itu Merupakan Label Negatif Tugas Kita Adalah Merupah Label Itu Dengan Usaha Yang Lebih Banyak Lagi Supaya Label Yang Negatif Tadi Bisa Menjadi Positif Jadi Lebih Baik Saya Membuat Mereka Mengenali Saya Dengan Berbagai Cerita Dengan Berbagai Perilaku Saya Yang Positif Daripada Melakukan Koreksi Untuk Itu Jadi Untuk Itu Kita Coba Melihat Saya Sebetulnya Punya Peran Tahun Lalu Dua Tahun Lalu Atau Di Masa Lalu Peran Apa Saja Yang Saya Pernah Lakukan Bisa Saja Melalui Peran Itu Lalu Muncul Ke Permukan Oh Ternyata Saya Itu Bisa Ini Ternyata Saya Pernah Diharapkan Dengan Situasi Seperti Ini Tapi Ternyata Saya Bisa Survive Saya Ternyata Bisa Mengajak Teman Teman Melakukan Ini Pada Situasi Sulit Seperti Itu Ternyata Saya Bisa Sekarang Saya Nanya Hari Ini Saya Punya Peran Sebagai Apa Apakah Saya Nunggu Aja Mudah Mudah Bada Ini Cepat Berlalu Atau Kita Sudah Ada Diskusi Dengan Teman Teman Ada Saya Ikut Webinar Saya Belajar Sesuatu Mudah Mudah Itu Bisa Saya Manfaatkan Saya Memberdayakan Diri Saya Dengan Orang Lain Dengan Pengetahuan Pengalaman Yang Ada Itu Tapi Dalam Konteks Itu Juga Saya Harus Bertanya Kedepannya Itu Atas Dasar Latihan Yang Purpose Tadi Burina Sampaikan Itu Peran Apa Yang Ingin Saya Jalankan Peran Penting Apa Yang Saya Jalankan Di Masa Depan Setelah Saya Lulus Dari Atma Jaya Ini Atau Saya Sudah Lulus Di Atma Jaya Saya Sudah Bekerja Sekarang Tapi Sekarang Itu Saya Berhadapan Dengan Pandemi Apa Yang Bisa Saya Lakukan Hal Positif Apa Untuk Menyikapi Itu Jadi Pertanyaan Ini Harus Dilakukan Terus Menerus Untuk Mendapatkan Jawaban Who Am I Why I'm Doing What I'm Doing Now Karena Jawaban Dari Itu Akan Bisa Memberikan Jawaban Tentang Kenapa Saya Harus Hadir Di Muka Bumi Tetapi Semua Itu Tidak Mudah Banyak Sekali Tantangan Juga Jadi Saya Harus Bicara Kemungkinan Tantangan Yang Akan Saya Hadapi Apa Dan Bagaimana Saya Menyikapinya Secara Positif Kenapa Kami Ketengahkan Tantangan Di Sini Karena Jangan Sampai Tantangan Itu Menjadi Sesuatu Yang Menakutkan Tantangan Itu Menjadi Sesuatu Yang Justru Menghambat Saya Tantangan Itu Saya Identify Dari Sekarang Supaya Saya Juga Akan Mempersiapkan Kalau Itu Akan Saya Hadapi Maka Saya Akan Menyikapinya Secara Positif Saya Sekarang Belajar Punya Kemampuan Pengetahuan Ini Yang Bisa Saya Gunakan Kalau Memang Tantangan Itu Benar-benar Akan Saya Hadapi Dengan Demikian Saya Juga Bisa Mulai Dengan Latihan Dalam 24 Jam Kedepan Itu Saya Bisa Lakukan Apa Atau Dalam 7 Hari Satu Bulan Atau Satu Year Kedepan Itu Saya Lakukan Saya Bikin Pertanyaan Dengan Pengetahuan Pengalaman Ini Saya Dengan Teman-teman Yang Punya Kemampuan Yang Berbeda-beda Apa Yang Bisa Kita Lakukan Karena Dalam Langkah Menuju Kedepan Salah Satu Pertanyaannya Tidak Kalah Penting Adalah Kalau Saya Mau Menjadi Ini Dalam Satu Bulan Kedepan Atau Dalam Satu Tahun Kedepan Kira-kira Support Dari Mana Aja Yang Bisa Saya Dapat Saya Punya Kemampuan Apa Yang Sudah Saya Punyai Untuk Bisa Merealisir Itu Pertanyaan Pertanyaan Itu Penting Untuk Memberikan Saya Konfiden Bahwa Saya Bisa Mulai Melangkah Menuju Ke Apa Yang Saya Ingin Ini Ada Satu Contoh Tentang Resilien Tidak Di Dalam Koswiwin Kita Diminta Oleh UNICEF Karena Mereka Melihat Itu Justru Para Guru Dan Guru Ini Bukan Dosen Ini Guru-guru SMP Atau SD Dan Itu Di Luar Jakarta Di Luar Kota Besar Di Luar Jawa Mereka Lebih Banyak Yang Terdampak COVID Ini Sendiri Setelah Mereka Itu Pontang Panting Harus Mempersiapkan Diri Mereka Dengan Kurikulum Yang Baru Nah Kurikulumnya Belum Siap Mereka Rampungkan Sekarang Dengan Pandemi Ini Mereka Harus Belajar Tentang Teknologi Mereka Udah Belajar Tentang Teknologi Mereka Juga Harus Belajar Tentang Bagaimana Membuat Modul-modul Yang Berbeda Dan Bagaimana Caranya Mereka Upload Itu Kedalam Sistem Karena Murid Mereka Yang Gak Tahu Berada Dimana Itu Mereka Harus Mampu Untuk Mengakses Itu Ada Satu Contoh Pengalamannya Coach Serina Dia Coach Seorang Guru Di Atam Buah Nusa Tenggara Timur Pada Saat Janjian Itu Sendiri Gurunya Minta Mbak Boleh Enggak Kita Tunda 5-10 Menit Ya Gak Apa-apa Dia Pikir Barangkali Masih Ada Keperluan Ya Setelah 5-10 Menit Tersambung Lagi Zoom Lalu Dia Bilang Mbak Minta Maaf Dapat Signal Bayangkan Seorang Guru Di Pelosok Tanah Air Itu Berjuang Benar-benar Hanya Supaya Murid Mereka Itu Tetap Pintar Dan Mereka Ingin Mendapatkan Coaching Dari Tim Kami Melalui Resilience Coaching Jadi Ini Mau Saya Berikan Bahwa Banyak Peluang Yang Bisa Kita Dapatkan Kadang-kadang Kita Tidak Cari Kita Belum Mencari Universe Sudah Memberikan Kita Bantuan Dan Mereka Apreciate Benar Kami Dapatkan Feedback Sangat Positif Dari Para Guru Yang Terpencil Nah Kalau Anda Yang Sudah Bekerja Adalah Seorang Leader Saya Ingatkan Ini Juga Tugasmu Juga Adalah Bagaimana Untuk Terus Menerus Listen Kepada Voices Dari Anak Buamu Karena Mereka Juga Barangkali Sekarang Lagi Cemas Lagi Khawatir Lagi Mikir Aduh Masa Depan Kita Gimana Bisnis Kita Gimana Sehingga Kalian Bisa Menenangkan Mereka Mengambil Langkah Langkah Untuk Bisa Melakukan Sesuatu Untuk Itu Ini Contoh Yang Saya Berikan Ini Adalah Kebiasaan Saya Untuk Mengunjungi Karyawan Karyawan Saya Di Daerah Yang Terpencil Ini Adalah Di Daerah Balias Kebun Kelapa Sawit Tiga Jam Dari Medan Saya Datangi Dan Mereka Tahu Saya Lebih Suka Meeting Dalam Keadaan Informal Jadi Mereka Set Meeting Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Ini Sehingga Kami Bisa Lakukan Dialog Dengan Tenang Tanpa Mereka Merasakan Ini Sebetulnya Kita Dialog Dengan Seorang Direktur Jadi Sekat Sekat Itu Sengaja Saya Hilangkan Supaya Mereka Itu Leluasa Untuk Berbicara Saya Merangkum Tadi Dengan Growth Mindset Ini Saya Ingin Supaya Kalau Bisa Ini Bisa Menjadi Follow Up Action Kalian Apa Yang Terjadi Untuk Bisa Menggunakan Growth Mindset Ini Untuk Membangun Resilien Itu Ada Sepuluh Step Mudah Mudah Kalian Bisa Gunakan Itu Step Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Berkaitan Dengan Who You Are Believe In Yourself Be Yourself Intinya Seperti Itu Karena Kita Bisa Accept Tentang Siapa Diri Kita Sendiri Tetapi Setelah Accept Itu Kita Sendiri Akan Stay Calm Seperti Yang Disampaikan Coach Rina Tadi Be Authentic Kita Tidak Usah Menjadi Orang Lain Harus Atau Berpura-pura Menjadi Orang Lain Be Authentic Be Realistic Dan Yang Paling Penting Juga Nomor Lima Itu Trust In Yourself Karena Dalam Erickson Coaching Kita Percaya Bahwa Kita Semua Masing Masing Kita Punya Resource Dalam Diri Kita Untuk Melangkah Maju Tapi Seringkali Kita Tidak Tahu Bagaimana Caranya Mengeluarkan Itu Sehingga Sering Kita Manfaatkan Orang Lain Kita Butuh Coach Itu Sendiri Untuk Menunjukkan Blind Spot Yang Ada Di Dalam Diri Kita Nah Setelah Itu Baru Kita Mencoba Bagaimana Kita Mengimprovisasi Itu Kemudian Kita Work Hard Mencari Support Dimana Dan Menemukan Purpose Hidup Kita Sendiri Dan Tidak Kalah Pentingnya Nomor Tujuh Itu Adalah Gratitude Mensyukuri Apa Yang Sudah Ada Di Tangan Dan Jangan Mencemaskan Justru Apa Yang Belum Ada Di Tangan Jadi Itu Barangkali Kalau Bapak Ibu Sekalian Mau Punya Follow Up Dari Sesi Hari Ini Itu Bagaimana Membangun Growth Mindset Dan Menjalankan Resilien Dengan 10 Step Ini Banyak Cerita Yang Kami Berdua Ceritakan Tadi Juga Ada Di Blog Saya Mungkin Anda Akan Bertanya Apa Itu Yang Diceritakan Itu Kata Para Mahasiswa Yang Sekarang Itu Tidak Semudah Itu Ferguson Katanya Tetapi Kami Yakin Bahwa Bisa Keliatannya Seperti Impossible Tetapi Kalau Kita Percaya Bahwa Itu Bisa Kita Melangkah Langkah Pertama Maka Seribu Langkah Itu Bukan Hal Yang Mustahil Jadi Di Sana Ada Sosial Media Kami Yang Barangkali Anda Bisa Akses Untuk Menemukan Lebih Banyak Tulisan Berkaitan Dengan Itu Dan Ini Juga Tidak Kalah Pentingnya Dalam Situasi Seperti Sekarang Ini Kesehatan Tubuh Kita Itu Adalah Sangat Penting Juga Dan Ini Satu Contoh Dimana Di Tiga Perusahaan Saya Bekerja Kampanye Saya Konsisten Seperti Supaya Pada Waktu Kita Pensiun Itu Perusahaan Bisa Menyerahkan Kita Kembali Ke Keluarga Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Ini Adalah Simbol Yang Sekretari Saya Memberikan Buka Bunga Kepada Istri Saya Mengatakan Bahwa Hari Ini Kami Mengembalikan Bapak Ke Keluarga Dalam Keadaan Sehat Walafiat Seperti Kampanye Yang Dia Lakukan Selama Ini Jadi Itu Aja Yang Ingin Saya Sampaikan Juga Atas Nama Coach Rina Terima Kasih Dan Saya Sendiri Juga Mengucapkan Terima Kasih Dan Sekarang Kita Membuka Kesempatan Untuk Tanya Jawab Komentar Atau Apa Saja Silahkan Nikita Atau Prisela Untuk Itu Baik Terima Saya Stop Share Dulu Biar Bisa Melihat Wajah Wajah Silahkan Oke Baik Terima Kasih Bapak Joseph Maupun Ibu Rina Atas Ilmu Pengetahuan Dan Pengalaman Yang diberikan Kepada Kita Semua Nah Setelah Mendengarkan Materi Pengalaman Ilmu Pengetahuan Dari Bapak Joseph Maupun Ibu Rina Berikutnya Kita akan Membuka Sesi Tanya Jawab Pak Bu Nah Di sini Jadi Pertanyaan Pertama Yang masuk Ini Pertanyaan Pertama Dari Karolina Cerah Buat Bapak Joseph Maupun Ibu Rina Bagaimana Biar kita Bisa Kreatif Pak Bu Mengetahui Talenta Yang kita Miliki Sehingga Hidup Hidup Tidak Membosankan Mungkin Boleh Disharing Bapak Joseph Maupun Ibu Rina Baik Ini Bagaimana Bisa Kreatif Jadi Mungkin Kita punya Banyak Kesempatan Untuk Belajar Metode Untuk Bisa Kreatif Tetapi Hal Yang paling Pokok Untuk Kreativity Kita Mengadopt Konsep Manapun Juga Hal Yang paling Utama Itu Adalah Growth Mindset Karena Growth Mindset Itu Memberikan Kita Peneguhan Bahwa Sebetulnya Saya Bisa Saya Berasal Dari Daerah Gak Bisa Apa-apa Gak Tahu Apa-apa Tentang Jakarta Kalau Saya Dengerin Orang-orang Tentang Itu Saya Akan Mundur Seketika Jadi Pada Waktu Kita Berhadapan Dengan Situasi Dimana Ini Saya Cerita Sering Kali Kita Bukan Mendengar Hoax Dari Orang Lain Yang Terjadi Itu Adalah Kita Mendengar Hoax Dari Diri Kita Sendiri Karena Diri Kita Sendiri Ada Yang Mengatakan Bahwa Ini Kamu Ternyata Gak Bisa Kamu Belum Pernah Mencoba Banyak Orang Sudah Mencoba Ternyata Mereka Gagal Itu Hoax Bener-bener Tetapi Diri Saya Yang Lain Yang Menganut Growth Mindset Itu Juga Mengatakan Bahwa Enggak Kamu Bisa Menemukan Cara Yang Lebih Kreatif Lagi Cara Yang Berbeda Itu Seperti Apa Jadi Kuncinya Itu Ada Di Growth Mindset Silahkan Kalau Mau Tambah Lagi Oke Mungkin Sedikit Tambahan Saja Pak Yosef Growth Mindset Itu Adalah Dasar Pada Saat Seseorang Itu Ingin Mengembangkan Kreativit Dan Selain Growth Mindset Tentu Saja Finding Yourself Itu Sangat Penting Jadi Pada Saat Dia Pengen Untuk Jadi Kreatif Gimana Tahu Dulu Life Purpose Mau Ngapain Itu Yang Paling Penting Jadi Pada Saat Dia Tahu Life Purpose Kemudian Who Am I Tadi Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Yosef Tadi Di Depan Pada Saat Seseorang Tahu Who Am I Tahu Potensi Positif Maka Disitu Biasanya Otaknya Kena Cari Terus Jadi Akan Ngulik Sampai Dia Bisa Menemukan Jawaban Dan Dia Bisa Melewati Hambatan Hambatan Yang Akan Dihadapi Di Depan Seperti Itu Mungkin Itu Pak Yosef Ya Terima kasih Silahkan Yang Berikutnya Nikita Apa Chris Dari Mana Lagi Pertanyaan Baik Tolong Dibantu Bapak Yosef Dan Ibu Selanjutnya Pertanyaan Dari Regina Bagaimana Mengelola Dan Mempertahankan Sumber Daya Manusia Yang Baik Selama Diberlakukannya WVH Selama Masa Pandemi COVID Dimana Hal Menyebabkan Beberapa Karyawan Mengalami Beberapa Khawatiran Atau Bermalasan Karena Faktor Luar Lainnya Yang Mempengaruhi Pada Kinerjanya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Selama Pandemi Bagaimana Menghadapinya Itu Apa Yang Terjadi Selama Pandemi Hubungan Saya Sebagai Leader Dengan Tim Saya Itu Tidak Akan Terlepas Dari Bagaimana Saya Membangun Hubungan Saya Dengan Tim Saya Sebelum Pandemi Jadi Kalau Sebelum Pandemi Itu Saya Lebih Banyak Menyuruh Lalu Anak Buah Saya Itu Akan Hanya Nunggu Perintah Untuk Mengerjakan Selama Pandemi Juga Akan Begitu Mereka Tidak Akan Proaktif Untuk Melakukan Sesuatu Kalau Sebelum Pandemi Itu Sendiri Hubungan Saya Dengan Mereka Itu Juga Tidak Dekat Mungkin Selama Pandemi Itu Saya Tidak Meluangkan Waktu Sekedar Bertanya Bagaimana Keadaanmu Apakah Kamu Baik-baik Saja Atau Tidak Mungkin Itu Tidak Saya Lakukan Tetapi Saya Sarankan Kepada Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Di Sini Terutama Yang Terjadi Itu Adalah Kalau Itu Terjadi Kalau Kita Sudah Refleksi Lalu Menemukan Bahwa Ada Kesalahan Atau Ada Yang Harus Kita Improve Dalam Hubungan Kita Dalam Pengelolaan Hubungan Kita Dengan Tim Kita Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kita Maka Sekarang Adalah Kesempatan Untuk Kita Koreksi Itu Adalah Pertanyaan Tentang Sistemnya Tetapi Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Yang Pertama Kita Harus Transparan Dan Dengan Open Communication Untuk Para Tim Kita Jadi Mereka Tahu Dan Yang Kedua Kita Harus Convey The Message Dan Harus Diperlihatkan Dengan Jelas Bahwa Kita Peduli Para Karyawan Karena Kalau Karyawan Itu Melihat Dengan Jelas Atau Merasakan Bahwa Perusahaan Itu Benar-benar Peduli Pada Mereka Mereka Itu Akan All Out Untuk Terus Meningkatkan Produktivitas Terus Bekerja Karena Mereka Tahu Bahwa Perusahaan Itu Care For Them Jadi Itu Adalah Kesempatan Yang Bagus Sekali Untuk Kita Lakukan Refleksi Untuk Memperbaiki Apa Yang Perlu Kita Koreksi Selama Pandemi Ini Sudah Semuanya Coach Yosef Jadi Kalau Saya Menggarisbawahi Open Komunikasi Dan Empati Tentu Saja Itu Paling Penting Selama Kondisi Kita WFH Adalah Bagaimana Seorang Leader Open Komunikasi Dengan Timnya Dan Mempunyai Empati Terhadap Timnya Itu Kunci Dari Bagaimana Bisa Menjaga Agar WFH Ini Tetap Produktif Silahkan Baik Terima kasih Bapak Joseph Ibu Rina Berikutnya Ada pertanyaan Dari Kak Dina Dela Selamat Sore Bapak Ibu Saya Dina Dela Mau bertanya Bila Sudah Menemukan Ide Sampingan Untuk Berjualan Masker Batik Dan Masker Tenun Di Kala Pandemi Selain Membantu Pengrajin Sekaligus Untuk Save Diri Menabung Bagaimana Caranya Untuk Memasarkan Dengan Baik Dan Benar Biar Jalan Usahanya Itu Bisa Sukses Nah Ini Coach Rina Yang Biasanya Jualan Wine Itu Lalu Beralih Ke Jualan Cui Mie Yang Barangkali Bisa Menjawab Silahkan Coach Rina Kalau Bicara Bagaimana Kita Bisa Melebarkan Cara Kita Berjualan Tentu Saja Network Itu Tidak Ada Kata Lain Selain Kuncinya Networking Jadi Artinya Dengan Menggunakan Sosmed Yang Ada Saat Ini Kita Pada Saat Kita Bisa Tepat Bersosmed Maka Itu Akan Sangat Membantu Sangat Akan Sangat Membantu Dalam Memasarkan Produk Itu Sendiri Kalau Tadi Berjualan Masker Batik Tenun Dan Sebagainya Tentu Saja Akan Gini Yang Jualan Batik Masker Batik Dan Tenun Itu Banyak Sekali Tentu Buka 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 Batik Banyak Sekali Menjual Masker Batik Ataupun Tenun Nah Dari Situ Kita Mulai Fokuskan Lagi Kita Kerucutkan Lagi Ada Hal Yang Lebih Spesifik Lagi Nggak Dari Batik Itu Sendiri Ada Hal Yang Lebih Spesifik Lagi Nggak Dari Tenun Itu Sendiri Sehingga Pada Saat Anda Apa Istilahnya Beriklan Tentang Masker Batik Dan Tenun Anda Akan Diingat Orang Bahwa Ini Adalah Masker Masker Batik Dan Tenun Yang Berbeda Dengan Masker Batik Dan Tenun Yang Lain Seperti Itu Jadi Misalnya Batiknya Diambil Versi Yang Jumputan Saja Kalau Dari Versi Jumputan Mungkin Yang Blue Jumputan Saja Itu Akan Lebih Mengerucut Lagi Seperti Itu Mungkin Contoh Kecilnya Seperti Itu Kita Thank you Baik Terima kasih Bu Rina Untuk Berikutnya Pertanyaan Akan Dipandu Oleh Krisyela Silahkan Krisyela Lalu Pertanyaan Selanjutnya Berasal Dari Kak Gery Jadi Selamat Sori Semuanya Saya ingin Ditanya Kepada Bapak Joseph Ketika Ingin Mengubah Mindset Dalam Kondisi Pandemik Sekarang Ini Seakan Akan Kita Harus Banting Sepin Kepada Pekerjaan Lain Bagaimana Cara Mengatasi Rasa Takut Akan Kegagalan Ketika Sudah Atau Ingin Terjun Ke Pekerjaan Baru Tersebut Ini Terima kasih Banyak Dengan Gery Tentang Niatnya Untuk Banting Setir Mengubah Mindset Tadi Nomor 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 Satu Yang Mungkin Saya Ingin Sampaikan Terkadang Kita Mengubah Mindset Sendiri Bukan Overnight Tetapi Mengalami Sebuah Proses Itu Satu Proses Itu Harus Dimulai Selain Kocerina Tadi Tentang Langkah Pertama Dari Semillion Langkah Sejuta Langkah Itu Tidak Kalah Pentingnya Yang Kedua Itu Berkaitan Dengan Seberapa Yakin Anda Tentang Apa Namanya Usaha Yang Ingin Anda Lakukan Itu Bisa Dijalankan Oleh Anda Sendiri Pertanyaan Itu Paling Penting Juga Karena Apa Nomor Satu Anda Sudah Harus Bisa Memulainya Dengan Menyikapinya Secara Positif Positif Dalam Kaitan Misalnya Begini Selama Ini Saya Kayaknya Bingung Itu Mau Ngapain Nggak Tadi Tiba-tiba Anda Banting Setir Seperti Yang Diceritakan Tadi Saya Nggak Tahu Setir Ke Kiri Atau Ke Kanan Tapi Mudah-mudahan Lampu Saya Ini Benar Kalau Ke Kiri Atau Ke Kanan Pada Waktu Kita Menyadari Itu Pertanyaan Pertama Itu Bagaimana Saya Menyikapi Situasi Saya Ini Secara Positif Dan Positif Berarti Kalau Sekarang Saya Sudah Melihat Peluangnya Ada Di Sini Itu Saya Harus Benar-benar Fokus Pada Pikiran Saya Itu Bahwa Sekarang Itu Saya Menuju Kesana Dan Saya Akan Sukses Saya Akan Bisa Itu Satu Kedua Setelah Yakin Tentang Bisa Menuju Kesana Lalu Pertanyaan Berikutnya Adalah Kompetensi Apa Yang Harus Saya Miliki Untuk Bisa Merealisir Itu Kompetensi Itu Saya Dapatnya Dari Mana Ya Dibutuh Saya Harus Belajar Ini Saya Harus Buka Youtube Tentang Ini Apa Namanya Belajar Dari Entah Kembali Lagi Ke Kampus Di Sana Banyak Perpustakaan Yang Saya Bisa Pelajari Atau Apa Saja Tapi Intinya Bahwa Ada Kompetensi Saya Yang Harus Saya Miliki Untuk Membuatnya Berhasil Berikutnya Tidak Kalah Pentingnya Bahwa Ada Kebiasaan Ada Tabiat Saya Sendiri Yang Perlu Dirubah Contoh Misalnya Saya Punya Kebiasaan Selama Ini Kalau Begitu Disentil Oleh Orang Saya Gampang Menyerah Apakah Saya Harus Terus Dengan Perilaku Seperti Itu Biasanya Saya Ini Males Males Nunggu Kalau Ada Orang Lain Ngasih Tahu Kamu Mau Kita Lakukan Ini Baru Saya Berjalan Saya Harus Rubah Kebiasaan Dengan Harus Mulai Proaktif Untuk Mencari Jadi Pertanyaan Berikutnya Tadi Itu Adalah Tabiat Apa Yang Harus Saya Ubah Untuk Itu Lalu Yang Ketiga Kalau Sudah Saya Ubah Saya Sudah Belajar Cari Kompetensi Ini Rasanya Masih Belum Maksimum Juga Pertanyaan Itu Saya Bisa Dapat Support Dari Siapa Ada Teman Teman Banyak Yang Saya Bisa Telepon Tanyakan Kita Buka Internet Banyak Yang Kita Bisa Temukan Youtube Juga Banyak Yang Bisa Kita Temukan Untuk Bisa Mendapatkan Support Supaya Apa Yang Kita Mau Itu Bisa Terjadi Dan Yang Paling Penting Adalah Mulai Jangan Khawatir Untuk Gagal Dulu Bisa Aja Hasil Awalnya Tersendat Tetapi Begitu Kita Mulai Dan Barangkali Hasilnya Belum Maksimum Kita Udah Tahu Itu Hambatan Ada Dimana Yang Harus Kita Atasi Lalu Kita Udah Tahu Apalagi Yang Perlu Saya Lakukan Supaya Saya Bisa Lari Lebih Cepat Lagi Ya Jadi Itu Tentang Mengubah Mindset Tadi Bagaimana Supaya Apa Yang Selama Ini Belum Kita Rai Kita Coba Pelan-pelan Melangkah Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Terbaik Setelah Kita Banting Mestir Tadi Ya Chris Chris Selah Apakah Udah Cukup Atau Chris Masih Di Mute Saya Minta maaf Untuk Kendala Sinyalnya Sebentar Baik Terima Kasih Pertanyaan Selanjutnya Akan Ditanyakan Oleh Kandung Kita Terima Kasih Terima Kasih Bapak Joseph Ibu Rina Berikutnya Pertanyaan Yang Masuk Ada Dari Patrick Pertanyaannya Selama Sore Bapak Ibu Saya Ingin Tanya Apa Yang Harus Kita Fokus Lakukan Dan Kita Kejar Di Awal Umur Hidup 20 Tahun Mungkin Baru Masuk 20 Club Baru Masuk Umur 20 Bagaimana Untuk Apa Yang Harus Kita Fokuskan Apa Yang Harus Kita Kejar Itu Pertanyaannya Bapak Ibu Silahkan Coach Rina Untuk Purpose Dan Tahu Mengenal Diri Oke Kalau Ditanya Apa Yang Dikejar Di Umur 20 Tentu Saja Dikembalikan Ke Diri Kita Masing Masing Nikita Tadi Pertanyaan Dari Patrick Kita Tidak Bisa Ikut Menggambarkan Purpose Orang Kalau Ditanya Patrick Bertanya Apa Yang Lebih Difokuskan Kembali Lagi Pada Dirimu Sendiri Patrick Bahwa Finding Yourself Who Am I Dikorek Kembali Who Am I Kemudian Patrick Mau Ngapain Di Usia 30 Nanti Atau Di Usia 25 Tahun Kedepan Nanti Mau Seperti Apa Seperti Itu Jadi Intinya Pertama Adalah Tahu Dulu Life Purpose Apa Kemudian Kita Baru Tahu Kemana Dan Kita Harus Ngapain How to Nya Akan Muncul Pada Saat Kita Tahu Life Purpose Kita Apa Kemudian Bagaimana Mungkin Kita Bisa Menentukan Mau Seperti Apa Kalau Kita Tahu Life Purpose Kita Apa Itu Yang Paling Penting Hal Berikutnya Adalah Pada Saat Kita Mau Fokus Tentu Saja Kita Harus Fokus Untuk Kita Mau Ngapain Kita Mau Ngapain Yang Paling Tahu Adalah Diri Kita Sendiri Jadi Misalnya Tadi Saya Katakan 25 Tahun Kedepan Bukan 25 Tahun Patrick Ingin Menjadi Apa Maka Segala Sesuatunya Harus Patrick Mulai Dari Hari Ini Karena Hari Ini Kita Ada Di Mana Hari Ini Kita Berdiri Di Titik Mana Hari Ini Adalah Hasil Apa Yang Kita Lakukan 5 Tahun Yang Lalu Dan Kalau 5 Tahun Kedepan Kita Pengen Seperti Apa Mulailah Dari Hari Ini Mungkin Itu Saja Pak Yosef Mau Menambahkan Ya Udah Cukup Jadi Kembali Kepada Dirimu Sendiri Untuk Memulai Langkah Jangan Tunggu Nikita Silahkan Baik Terima Kasih Bapak Joseph Ibu Rina Mungkin Patrick Sudah Terjawab Berikutnya Disini Ada Pertanyaan Dari Karin Sunjoyo Mungkin Pertanyaannya Karena Agak Cukup Banyak Nanti Pertama Akan Ditanyakan Disampaikan Oleh Chris Terlebih Dahulu Silahkan Kepada Chris Chris Kayaknya Chris Ada Masalah Sinyal Jadi Nikita Aja Bisa Baik Pak Dari Karin Sunjoyo Selamat Sore Bapak Joseph Dan Ibu Rina Saya Mau Tanya Ketika Kita Keluar Zona Nyaman Bagaimana Cara Kita Mengubah Mindset Kita Yang Lama Ketika Kita Berada Di Zona Nyaman Tersebut Mungkin Itu Dulu Pak Nanti Berikutnya Bisa Disambung Pertanyaannya Oke Dari Sona Begitu Kita Keluar Di Sona Nyaman Apa Dulu Yang Kita Lakukan Tetapi Sebelum Sebelum Keluar Dari Sona Nyaman Kalau Kalian Lihat Tadi Apa Namanya Slidenya Coach Rina Dari Dari Apa sih Menuju Kekurnia Dari Corona Menuju Kekurnia Kekurnia Tadi Itu Sebetulnya Kita Di Awalnya Itu Kita Harus Menerima Dulu Bahwa Kita Sedang Dalam Krisis Karena Kalau Kita Enggak Menerima Bahwa Kita Sedang Dalam Krisis Itu Kita Barangkali Santai Tidak Melakukan Apa-apa Lalu Kalau Begitu Saya Identifikasi Bahwa Kita Mengalami Krisis Kita Harus Segera Keluar Dari Sona Nyaman Itu Orang Berpikir Oh Dia Pasti Sudah Tinggalkan Sona Nyaman Lalu Dia Akan Melakukan Sesuatu Untuk Mengantisipasi Itu Enggak Begitu Dia Keluar Disana Dia Akan Menghadapi Situasi Dimana Akan Membangkitkan Kecemasan Kekuatiran Dia Sendiri Itu Yang Membuat Dia Sendiri Jadi Kadang-kadang Juga Bingung Mau Lakukan Kenapa Karena Tadi Di Sona Nyaman Dia Gak Lihat Apa-apa Di Sekitarnya Di Luar Itu Tetapi Kalau Sandanya Dia Sadar Bahwa Sekarang Itu Saya Berhadapan Dengan Krisis Semua Orang Itu Menghadapi Itu Orang Orang Sekarang Itu Lagi Sibuk Untuk Mencari Bagaimana Caranya Mereka Menyikapi Secara Positif Maka Saya Juga Akan Cari Itu Belajar Apa Yang Perlu Saya Belajarin Itu Tadi Sarannya Tentang Learn Unlearn Dan Relearn Jadi Kita Cari Karena Apa Saya Mau Belajar Karena Saya Sadar Bahwa Ini Saya Perlu Sesuatu Ternyata Kompestensi Saya Tidak Nyampe Saya Juga Belajar Bahwa Ternyata Network Saya Tidak Cukup Untuk Menunjang Saya Untuk Melakukan Sesuatu Yang Baru Seperti Yang Saya Inginkan Setelah Saya Keluar Dari Sona Nyaman Tetapi Juga Saya Juga Disadarkan Disana Bahwa Saya Harus Mencari Support Karena Tangan Saya Memang Cuma Ada Dua Jari Saya Cuma Sepuluh Ya Tidak Bisa Jalan Sendiri Ada Tidak Teman-teman Sekitar Saya Yang Bisa Membantu Saya Paling Tidak Membantu Dengan Ide Syukur Kalau Kita Bisa Bersama Sama Untuk Bergandengan Untuk Memulai Sesuatu Yang Baru Secara Bersama Sama Tapi Paling Tidak Buat Kita Sudah Sadar Bahwa Kita Harus Keluar Dari Sona Nyaman Itu Sudah Saya Acungkan Jempol Nikita Oke Bapak Nah Ini Karena Pertanyaan Karin Masih Berkaitan Jadi Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dan Berapa Lama Membentuk Growth Mindset Yang Baik Dalam Diri Kita Dan Seperti Apa Growth Mindset Yang Menentukan Diri Kita Yang Baik Ini Karena Pertanyaan Yang Sulit Kami Sudah Sepakat Kalau Pertanyaan Yang Gampang Saya Jawab Susah Susah Kosrina Yang Jawab Oke Kalau Ditanya Berapa Lama Nikita Jujur Sampai Hari Ini Tidak Ada Empiris Tidak Ada Catatan Empiris Itu Berapa Lama Karena Kalau Bicara Growth Mindset Kembali Lagi Semuanya Dipulangkan Pada Diri Sendiri Yang Tadi Saya Katakan Dari Diri Sendiri Punya Life Purpose Seperti Apa Sehingga Dia Mau Mentwi Untuk Berubah Atau Pergi Dari Fixed Mindset Kepada Growth Mindset Itu Sendiri Jadi Semuanya Kembali Ke Dirinya Masing-masing Karena Memang Tidak Ada Catatan Empiris Tetapi Kalau Growth Mindset Dihubungkan Dengan Berubahnya Sebuah Habit Itu Saya Bisa Menjawab Adalah Kalau Mau Merubah Habit Lama Ke Habit Baru Yang Bisa Dilakukan Adalah Melakukan Sesuatu Yang Akan Diubah Tersebut Secara Rutin Dalam 21 Hari Terus Menerus Jadi Pada Saat 21 Hari Melakukan Hal Yang Sama Menuju Ke Habit Barunya Itu Bisa Dikatakan Bahwa Hari Ke 22 Dia Sudah Menjalankan Aktiviti Sesuai Dengan Habit Barunya Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Oke Baik Terima Kasih Ibu Rina Mungkin Sudah Terjawab Semua Pertanyaan Karin Dari Bapak Joseph Dan Ibu Rina Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Terakhir Mungkin Bisa Dibacakan Oleh Krishyala Silahkan Baik Bukan saja Anda Yang Mengalami Itu Dan Mengajukan Pertanyaan Saya punya tips Sangat Sederhana Dia Khawatir Cemas Setiap Hari Karena Yang diisi Di kepalanya Dia itu Hal-hal yang Mencemaskan Hal-hal yang Mengkhawatirkan Jadi Jadi Kalau Kalau kita Mengisi Kepala Kepala Dengan Hal-hal yang Negatif Itu Tidak Ada Space Lagi Buat Hal-hal yang Positif Kenapa Tiap Kali Saya Ambil Handphone Yang Saya Isi Saya Cari Itu Berita-berita Yang Menggemparkan Yang Penuh Dengan Ujaran Kebencian Dengan Hal Yang Negatif Itu Yang Saya Baca Sepanjang Hari Dan Itu Yang Saya Isi Di Kepala Saya Lalu Apa Yang Terjadi Ya Hidup Saya Sepanjang Hari Itu Penuh Dengan Kecemasan Kekhawatiran Seperti Yang Saya Baca Di Sosial Media Itu Jadi Saran Saya Adalah Bagaimana Kalau Kita Berikan Space Lebih Luas Di Kepala Kita Ini Untuk Hal-hal Yang Positif Hal-hal Positif Apa Tadi Serina Sarankan Nulisin 21 Hal Yang Positif Sepanjang Hari Kita Memulai Hari Kita Dengan Mensyukuri Bahwa Kita Itu Bisa Dikasih Kesempatan Untuk Satu Hari Lagi Secara Mindful Itu Satu Kedua Kalau Bisa Saya Janji Pada Diri Saya Sendiri Hari Ini Saya Akan Melakukan Paling Tidak Ada Tiga Hal Yang Positif Lalu Anda Putuskan Sendiri Misalnya Ini Rasanya Saya Belum Pernah Kontakt Teman Ini Sudah Lama Benar Saya Harus Kontak Dia Saya Harus Membuat Dia Tertawa Saya Harus Membuat Dia Tersenyum Pasti Melalui Telepon Bukan Ketemu Lalu Apalagi Yang Saya Lakukan Dua Atau Tiga Lagi Yang Bisa Anda Janji Pada Diri Sendiri Untuk Lakukan Pasti Di Luar Tiga Itu Ada Lagi Yang Anda Lakukan Sepanjang Hari Dan Tidak Lupa Saya Sarankan Di Akhir Hari Tolong Cari Buku Catatan Buku Catatan Apa Saja Untuk Menuliskan Hari Ini Saya Berhadapan Atau Saya Bertemu Dengan Tiga Hal Yang Patut Saya Syukuri Adalah Nomor Satu Dua Tiga Bayangkan Kalau Satu Hari Tiga Itu Sebulan Itu 90 Yang Anda Catatkan Nah Kalau Itu Terus Menerus Kita Isi Dengan Kebiasaan Seperti Itu Maka Yang Ada Di Kepala Kita Itu Akan Isinya Semuanya Positif Sehingga Pada Waktu Saya Harus Mengucapkan Sesuatu Secara Spontan Karena Berhadapan Dengan Sesuatu Yang Spontan Keluar Juga Positif Karena Di Dalam Kepala Ini Enggak Ada Yang Negatif Yang Perlu Saya Keluarkan Melalui Mulut Yang Tadi Berkaitan Integrity Yang Khusrina Sampaikan Tadi Keselarasan Yang Ada Di Hati Yang Ada Di Pikiran Dan Mulut Dengan Perbuatan Jadi Kita Mulai Dengan Hal Yang Kecil Seperti Itu Maka Kecemasan Kekuatiran Segala Itu Akan Pergi Sendiri Silahkan Khusrina Tambahkan Lagi Saya Hanya Menambahkan Mulai Dari Diri Sendiri Mulai Dari Hal Kecil Dan Mulai Dari Sekarang Jadi Apa Yang Disampaikan Pak Yosef Tadi Kembali Lagi 3M Itu Mulailah Dengan Dirimu Sendiri Mulai Dari Hal Kecil Dan Mulai Dari Sekarang Untuk Mulai Mengisi Memori Kita Dengan Hal Yang Positif Jadi Pada Saat Diakses Yang Muncul Adalah Data Data Positif Juga Jadi Apa Yang Keluar Apa Yang Kita Persepsikan Itu Adalah Projection Dari Diri Kita Jadi Pada Saat Kita Menginstall Sesuatu Yang Positif Maka Yang Dimunculkan Adalah Sesuatu Positif Thank you Baik Terima Terima kasih Ibu Lina Dan Pak Joseph Atas Masukan Yang Bisa Diberikan Untuk Kami Juga Untuk Saya Mungkin Sebagai Mahasiswa Lalu Terima Kasih Juga Kepada Para Serta Lain Yang Berkontribusi Dalam Sesi Tanya Jawab Ini Lalu Sebum Kiri Acara Ini Kami Mengundang Ibu Citra Untuk Memberikan Sertifikat Kepada Para Pembicara Pada Sore Hari Ini Pertama Pemberian Sertifikat Ditujukan Kepada Bapak Joseph Batalna Yang Dipersilakan Kepada Ibu Citra Terima Kasih Bapak Joseph Dan Ibu Rina Telah Meluangkan Waktunya Dan Men-share Kepada Kami Semua Pengalaman Hidup Serta Juga Ilmu Sehingga Saya Yakin Apa Yang Telah Kami Dengar Siang Ini Pasti Berguna Buat Kami Semua Dan Mudah-mudahan Di lain Waktu Kami Bisa Melakukan Seminar Seperti Ini Lagi Yang Bisa Menambah Selain Ilmu Juga Membangun Karakter Kita Terima kasih Sekali Lagi Bapak Yosef Dan Ibu Rina Terima kasih Mbak Citra Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Bapak Yosef Atas Waktu Dan Pengalaman Yang Sudah Diberikan Selanjutnya Pemberian Sertifikat Ditujukan Oleh Kepada Ibu Rina Prasyawati Demikianlah Rangkaian Acara Acara Webinar Pada Sore Hari Semoga Kegiatan Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Kami Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Bapak Yosef Bataona Ibu Rina Prasetyawati Dan Kepada Seluruh Peserta Webinar Yang Telah Berpartisipasi Dalam Acara Webinar Di Sore Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada VIN Internasional Untuk Penyelenggaran Kegiatan Webinar Pada Hari Kami Mohon Maaf Sebesar Besarnya Apabila Terjadi Kesalahan Teknis Maupun Kesalahan Kami Dalam Penyebutan Nama Maupun Istilah Dan Kesalahan Kami Selainnya Dalam Berucap Begitu Terima Kasih Bapak Semuanya Dan Sampai Jumpa Pada Webinar Selanjutnya Terima Kasih Semuanya Terima 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 ingatkan lagi untuk mengisi lembar feedback yang telah disajikan di layar, yang telah tertera di layar, teman-teman bisa isi melalui link atau melalui barcode yang tertera. Terima kasih. 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 Ini masih ada partisipannya Jadi aku gak usah Oh iya Ini udah mau dimatikan aja Gimana ya Saya masih buka meeting room sampai jam 5 Jadi mungkin ditayangin aja gak apa-apa Oke Masih ada Makasih Iya bu sama-sama Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.